Luan beristirahat sepanjang sore di halaman barat laut ketiga. Dia tidak melakukan apa-apa sore ini. Dia tidak berkultivasi atau meredam tubuhnya. Dia hanya duduk diam dan mengosongkan dirinya. Luan bahkan tidur siang di tempat tidur. Ternyata tempat tidur di Semoku jauh lebih nyaman daripada di luar. Dia segera merasa mengantuk berbaring di atasnya. Ketika Luan bangun, dia merasa jauh lebih baik. Mengenai apa yang terjadi setelah makan siang, Luan tidak marah. Itu tidak berarti bahwa dia tidak akan marah, tetapi dia tahu bahwa beberapa hal hanya akan menjadi perjuangan yang tidak berarti bahkan jika dia melawan. Bahkan mungkin menyebabkan konsekuensi yang lebih menyusahkan. Setelah beristirahat sepanjang sore, Luan merasa bahwa dia benar-benar berenergi. Saat perjamuan sudah dekat, Yao datang ke halaman untuk mencarinya. Ketika dia melihat bahwa semangat Luan jauh lebih baik daripada pada siang hari, dia akhirnya merasa lega. Perjamuan akan segera dimulai. Yao berkata dengan lembut kepada Luan, tapi tidak akan ada banyak orang di perjamuan ini seperti pada siang hari. Hanya ada ayahku, ibuku, saudara laki-laki kedua, dan kamu. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, bukankah ini makan malam keluargamu? Bukankah akan merepotkan bagiku untuk pergi? Aku juga tidak tahu, tapi ayahku bilang kamu harus pergi. Kata Yao. Haruskah dia pergi? Luan terkejut dan kemudian sedikit mengernyit. Mungkinkah orang tersebut telah menemukan dua jenis roda nasib di tubuhnya? Memikirkan hal ini, Luan menyangkalnya di dalam hatinya. Di dalam hatinya, kekuatan orang dalam kabut hitam itu tak tertandingi. Itu adalah kekuatan yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan level 8 guru surgawi. Jika orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mendeteksinya, pasti mustahil untuk dideteksi. Oke, Luan mengendurkan alisnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu ayo pergi. Oke, Yao mengangguk. Segera, Luan berjalan di samping Yao dan meninggalkan halaman barat laut. Keduanya berjalan di Semoku dan menarik banyak perhatian di sepanjang jalan. Ketika keduanya akhirnya tiba di tempat tujuan, Luan menemukan bahwa ini bukanlah tempat yang mereka kunjungi pada siang hari, melainkan halaman yang lebih indah. Halaman ini adalah lokasi terbaik di daerah sekitarnya. Tanpa diragukan lagi, itu adalah kediaman Master of Semoku. Berjalan ke halaman, halaman ini jauh lebih besar daripada halaman barat laut yang ditinggali Luan. Rumah itu tidak hanya satu, tapi banyak. Saat ini, di sebuah pavilion di danau kecil di halaman, orang tua Yao dan King sedang duduk di sana menunggu. Di antara mereka bertiga ada meja yang penuh dengan hidangan. Yao memimpin Luan dan tiba di pavilion dengan sangat cepat. Setelah datang ke pavilion, Luan dengan sopan membungkuk kepada Yuan dan wanita cantik itu dan berkata, Apa senior? Ya, Yuan sedikit mengangguk, dan ekspresinya tampak jauh lebih ramah daripada, di siang hari. Dia menunjuk ke sebuah kursi dan berkata, Silahkan duduk. Mendengar ini, Luan duduk dengan sopan. Aku dengar sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi setelah makan siang. Apakah kamu baik-baik saja? Yuan menatap Luan dan bertanya. Tidak apa-apa, kata Luan tanpa ragu. Itu hanya tiang pancang. Itu bagus, Yuan mengangguk dan tidak menyebutkannya lagi. Yao tidak memberitahu ayahnya, tetapi sebagai penguasa Semoku, Yuan secara alami mengetahui semua yang terjadi di Semoku. Dia bertanya hanya untuk melihat reaksi Luan. Ayo makan, Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Makan selagi panas. Setelah Yuan berbicara, yang lainnya mulai makan. Setelah semua orang mengambil makanan mereka, Luan mengulurkan sumpitnya dan mengambil makanan itu. Aku masih harus berterima kasih atas masalah Yao. Yuan berkata kepada Luan, Aku mengenal dunia luar dengan sangat baik. Yao pasti memiliki banyak masalah di luar sana sendirian. Anda memainkan peran besar dalam kepulangannya yang aman. Sebagai ayahnya, saya harus sangat berterima kasih kepada Anda. Senior, kamu menyanjungku, kata Luan sambil tersenyum. Aku hanya tidak menyangka anak itu menculik putriku dan meninggalkannya di luar. Itu tidak bisa dimaafkan. Ketika Yuan mengatakan ini, dia mengerutkan kening. Jelas bahwa dia benar-benar marah. Dia berkata, Saya harus menyelesaikan masalah ini dengan benar. Di samping, King juga mengangguk. Meninggalkan Yao sendirian di luar, jika bukan karena bantuan Luan, dia pasti mendapat masalah. Namun, melihat ayahnya, ekspresi Yao sedikit berubah. Dia tampak berjuang, tetapi dia tetap berkata, Ayah, masa lalu. Biarlah. Bagaimana itu bisa terjadi? Yuan segera berkata, Aku sudah tahu bahwa anak itu bukanlah orang yang baik. Kemanapun dia pergi, aku harus menemukannya. Saat dia mengatakan itu, Yuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada putrinya dengan heran, Yao kecil, jangan bilang kamu masih menyukainya dan tidak bisa melupakannya. Petik 2 Petik 2 Yao menundukkan kepalanya dan menggunakan sumpitnya untuk mengutak atik makanan di mangkuknya. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Yao kecil, wanita cantik itu mau tak mau menasehati, bagaimana mungkin kau masih menyukainya padahal dia sudah seperti ini. Pikirkan tentang apa yang terjadi pada anda di kapal. Jika bukan karena Luan, konsekuensinya tidak terbayangkan. N. Jawab Yao lembut tanpa mengangkat kepalanya. Melihat putri mereka, Yuan dan wanita cantik itu menghela nafas pada saat bersamaan. Hati Luan juga tergerak. Dia benar-benar tidak menyangka Yao akan tetap menyukai pria itu. Lupakan, Yuan sepertinya lelah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Bagus kamu bisa kembali dengan selamat. Anda belum pernah keluar dari semoku sebelumnya. Kali ini, Anda telah keluar begitu lama. Anda telah melihat banyak hal. Setidaknya sekarang Anda tahu betapa pentingnya kekuatan. Anda telah mendapatkan sesuatu. Karena Anda telah memutuskan untuk berkultivasi, Anda tidak boleh malas. Apakah kamu mengerti? N. Yao mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut, Aku pasti akan berkultivasi dengan baik. Kalau begitu aku lega. Yuan merasa lega. Kemudian, dia memandang Luan dan berkata, Kebetulan kamu juga ingin mengembangkan seni abadi. Kalian berdua akan mulai besok. Anda berdua dapat berkultivasi bersama dan bersaing satu sama lain. Itu juga bisa dianggap sebagai motivasi satu sama lain. Ya, kata Luan. Setelah beberapa dari mereka makan dengan tenang untuk beberapa saat, Yuan memandang Luan lagi dan berkata, Aku tidak pernah bertanya tentang latar belakang keluargamu. Dari mana asalmu? Bagaimana keluargamu? Mendengar pertanyaan Yuan, Luan sedikit mengernyit dan berkata, Saya tidak tahu siapa orang tua saya. Saya diadopsi ketika saya masih muda. Belakangan, orang yang mengadopsi saya meninggal. Sekarang, saya satu-satunya yang tersisa. Yuan mendengarkan kata-kata Luan dan dengan hati-hati merasakan aura Luan. Untuk ahli seperti dia, mudah mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak. Anak ini memang tidak berbohong. Ini mengejutkannya. Saya minta maaf. Yuan berkata, Itu mengingatkanmu pada masa lalu. N. Luan menjawab dan terus makan. Lalu di mana kamu belajar kultivasi? Yuan bertanya lagi. Di sebuah akademi di kerajaan tengah malam bernama Meteor Trail City, Luan berkata dengan jujur, Setelah meninggalkan akademi, aku telah berkeliling. Kemudian, aku datang ke kerajaan Tian Cheng. Kerajaan tengah malam, Yuan berpikir dengan hati-hati dan berkata, Saya memiliki kesan tentang negara ini. Kemudian, Yuan memandang Luan dan berkata, Bakatmu dianggap bagus di luar. Apalagi di negara kecil, itu sudah sangat luar biasa. Apa rencana Anda di masa depan? Apakah Anda akan bergabung dengan sekte besar atau ingin mendapatkan posisi resmi di suatu negara? Saya ingin meningkatkan kekuatan saya. Luan mendengar ini, menatap Yuan dan berkata dengan lembut, Selebihnya, aku tidak tertarik. Ambisius. Yuan tersenyum dan berkata, Pada sore hari, Yao kecil bercerita banyak tentangmu. Dia mengatakan bahwa Anda adalah orang yang sangat pekerja keras. Anda bahkan tidak istirahat di malam hari dan terus berkultivasi. Saat ini, tidak banyak anak muda seperti Anda yang mau bekerja keras tanpa diawasi. Merupakan berkah Little Yao untuk bisa berteman denganmu. Senior, kamu menyanjungku, Luan berkata sambil tersenyum. Mulai besok dan seterusnya, saya pribadi akan mengajar kultivasi Little Yao. Wajah Yuan berubah serius dan berkata, Kultivasi Yao kecil tidak boleh membuat kesalahan, jadi aku tidak boleh terganggu. Little Yao telah meminta saya untuk mengajari Anda secara pribadi sore ini, tetapi saya benar-benar tidak punya waktu. Jadi, Yuan menoleh dan berkata kepada wanita cantik itu, Kultivasinya akan berada di bawah tanggung jawabmu. 382 Begitu dia mengatakan itu, mereka berempat tertegun. Jelas sekali bahkan wanita cantik itu tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Dia berbalik untuk melihat Yuan, King He dan Yao sama. Mereka menatap ayah mereka dengan sedikit terkejut. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Yuan berkata kepada wanita cantik itu, Saya akan menyerahkan ajarannya kepada Anda. Jika saya menyerahkannya kepada orang lain, saya khawatir putri kami akan datang dan menimbulkan masalah bagi saya lagi. Mendengar kata-kata Yuan, Yao menundukkan kepalanya karena malu. Memang, jika ayahnya menyerahkan Luan kepada orang lain, dia pasti akan sangat khawatir. Namun, jika dia diserahkan kepada ibunya, dia tidak akan khawatir. Ibunya selalu ramah dan sangat baik kepada orang lain. Apalagi kekuatan ibunya juga sangat tinggi. Itu sudah cukup untuk mengajari Luan. Ketika wanita cantik itu mendengar kata-kata Yuan, dia tidak menolak. Dia tersenyum dan mengangguk, berkata, Kebetulan saya tidak melakukan apa-apa setiap hari. Ini benar-benar pertama kalinya saya mengajar orang lain. Berbicara tentang ini, wanita cantik itu memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, Jika saya tidak mengajar dengan baik, jangan salahkan saya. Aku tidak akan berani, Luan berkata dengan lembut. Ngomong-ngomong, kamu mungkin belum tahu namaku. Wanita cantik itu berkata dengan lembut, nama ku Jun. Mendengar ini, Luan berkata, Ya, aku akan mengingatnya. Oke, melihat pemuda yang bijaksana, Jun kurang lebih puas. Ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Kamu mengajar yang satu dan aku akan mengajar yang lain. Kita juga bisa mengadakan kompetisi di antara kita. Yuan sepertinya memikirkan sesuatu yang sangat membahagiakan dan berkata sambil tersenyum, ketika waktunya tiba, kita juga bisa membandingkan kekuatan murid kita dan melihat siapa yang lebih baik dalam mengajar. Tentu. Jun berkata sambil tersenyum, meskipun saya sangat optimis dengan putri kami, saya tidak akan menyerah. Haha bagus. Yuan berkata, keduanya tidak pernah belajar teknik abadi. Bagaimana dengan ini, mari kita adu mereka setiap bulan dan lihat siapa yang lebih baik. Aku akan dengan senang hati menemanimu. Kata Jun sambil tersenyum. Segera, makan malam berakhir di daerah yang damai. Makan malam ini tidak seserius yang dipikirkan Luan. Sebaliknya, itu benar-benar seperti makan malam keluarga. Setelah makan malam, Luan tidak membiarkan Yao mengantarnya pergi. Sebaliknya, dia kembali ke halaman sendirian. Meski dia baru sekali kesana, jalannya tidak sulit ditemukan. Dia masih mengingatnya. Setelah kembali ke biara, Luan masih belum berkultivasi. Sebaliknya, dia diam-diam berbaring di atas kapal, bersiap untuk tidur lebih awal. Karena dia bertekad untuk mempelajari teknik abadi, dia akan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Karena dia tidur lebih awal, Luan bangun sangat pagi. Kemarin, Yao memberinya satu set pakaian baru. Sama seperti orang semoku, mereka berkulit putih bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu-satunya perbedaan adalah ada tiga bintang di borgolnya. Luan tidak mengetahui bahwa logo pada manset memiliki arti yang sangat penting dalam semoku. Lengan baju siangking dibordir dengan bintang berujung enam, menandakan bahwa dia adalah anggota fraksi adil. Luan memiliki bordiran tiga bintang berujung lima di lengan bajunya, menunjukkan bahwa dia adalah seorang tamu yang tinggal di semoku untuk waktu yang lama, dan seorang tamu terhormat pada saat itu. Luan memakai baju baru. Pakaian semoku memberinya perasaan yang sangat dingin di tubuh bagian atas, seolah-olah seluruh tubuhnya transparan. Itu sangat nyaman, bahkan pikirannya menjadi sangat jernih, dan jiwanya berada dalam kondisi yang lebih baik. Tidak lama kemudian, seseorang membawakannya sarapan. Setelah sarapan, dia tidak tahu harus kemana. Karena perjamuan berakhir dengan cepat, dia tidak punya waktu untuk bertanya kemana dia harus pergi berkultivasi hari ini. Saat dia berdiri di halaman, ragu apakah akan pergi ke halaman dari kemarin, sesosok tiba-tiba muncul di pintu masuk halaman. Luan memperhatikan seseorang dari sudut matanya. Dia dengan cepat menoleh dan melihat ibu Yao, Jun, berdiri di pintu masuk. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan cepat maju dan membungkuh. Salam, senior, kata Luan. Senior, istilah ini sepertinya agak tua. Jun tersenyum dan berkata, Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengajarimu teknik abadi. Jangan panggil aku senior di masa depan. Panggil aku tuan. Luan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Ya, tuan. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat kultivasi. Jun melihat bahwa Luan cukup patuh dan berkata sambil tersenyum. Ya. Kemudian, Luan mengikuti di belakang Jun dan berjalan di Sengoku. Sengoku memang sangat besar. Mereka berdua berjalan lama sekali tanpa henti. Setelah melewati hutan bambu di pinggiran, Jun akhirnya berhenti. Saat Luan melihat pemandangan di depannya, dia terkejut. Saat ini, yang muncul di depannya adalah air terjun. Air terjun ini tidak terbilang besar, tingginya hanya sekitar 3 meter. Aliran airnya tidak terlalu deras dan bahkan sangat lembut. Air di bawah air terjun juga sangat tenang, tanpa riak sedikitpun. Ada beberapa batu di permukaan air, tergeletak dengan tenang. Melihat pemandangan ini, Luan menatap Jun dengan bingung. Dia tidak begitu mengerti. Jika itu adalah metode kultivasi normal, bukankah seharusnya dia dibawa ke tempat yang mirip dengan pavilion kitab suci dan biarkan dia memilih teknik abadi terlebih dahulu. Jun menoleh untuk melihat Luan dan melihat bahwa Luan sedikit bingung. Dia tersenyum dan berkata, teknik abadi bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan hanya karena kamu mau. Jika Anda ingin mengolah teknik abadi, Anda harus mengolah tubuh Anda terlebih dahulu. Pertama, Anda harus mengolah tubuh Anda menjadi fisik yang cocok untuk mengolah teknik abadi. Dengan itu, Jun mengangkat tangannya dan menunjuk ke kolam di bawah air terjun. Dia berkata, kolam itu sangat dangkal, tetapi memiliki ki abadi yang kaya. Saat Anda berendam di dalamnya, ki abadi akan secara otomatis memasuki tubuh Anda dan mengubah tubuh Anda menjadi tubuh yang cocok untuk mengembangkan teknik abadi. Ki abadi di dalam sudah cukup untuk mengubah Anda. Selain itu, jumlah ki abadi yang dapat Anda serap secara langsung mewakili seberapa banyak yang dapat Anda capai dalam mengolah teknik abadi. Singkatnya, semakin banyak Anda menyerap, semakin kuat Anda di masa depan. Namun, proses ini akan sangat menyakitkan. Jun tersenyum dan berkata, rasa sakitnya kira-kira sama seperti ketika kamu mengeraskan tubuhmu sebagai surga. Namun, jangan khawatir, proses transformasi tubuhmu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Untuk orang biasa, itu bisa diselesaikan dalam waktu sekitar tiga hari. Luan sedikit mengangguk, lalu bertanya dengan bingung, lalu bagaimana dengan Yao? Kenapa aku tidak melihatnya di sini? Karena dia tidak membutuhkannya. Jun tersenyum dan berkata, setiap orang yang lahir di Sengoku tidak perlu mengubah tubuhnya, karena ki abadi di Sengoku dapat mengubah orang secara halus. Anda adalah orang luar, jadi Anda perlu menggunakan metode ini untuk berubah dengan cepat. Dan sebagai putriku, ki abadi dalam tubuh Yao sangat kaya. Luan menyadari dan mengangguk. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke kolam, hanya untuk melihat bahwa kolam itu sepertinya dipenuhi kabut putih, yang mengandung energi yang sangat besar. Kamu bisa masuk. Jun dengan lembut berkata, aku akan menonton dari samping. Jika ada kecelakaan, aku akan bertindak tepat waktu. Mendengar ini, Luan mengangguk dan hendak berjalan menuju kolam. Ketika dia sampai di tepi kolam, dia melihat ke kolam yang jernih dan menarik napas ringan. Tanpa ragu, dia melangkah masuk. Saat dia melangkah, rasa sakit ditransmisikan ke tubuhnya. Rasa sakit ini tak tertahankan seperti ditusup jarum. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin akan segera menarik kakinya keluar. Namun, Luan tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia langsung melangkahkan kakinya yang lain ke dalam kolam dan berjalan menuju tengah. Melihat pemandangan ini, Jun yang berada di luar kolam sedikit terkejut. Dulu, ada orang luar yang masuk ke kolam ini. Misalnya, calon menantu perempuan juga memasuki kolam ini untuk berkultivasi. Setiap orang yang masuk akan sangat kesakitan, jadi mengapa pemuda ini tidak bereaksi? Mungkinkah ada masalah dengan kolam renang? Tentu saja, ide ini langsung ditolak olehnya. Pasti tidak akan ada masalah dengan kolam, dan karena keberadaan air terjun, bahkan jika kaki abadi di kolam dikonsumsi, dapat dengan cepat diisi ulang. Satu-satunya jawaban adalah pemuda ini bisa menahan rasa sakit dengan sangat baik. Selangkah demi selangkah, Luan berjalan menuju tengah kolam, tanpa berhenti sama sekali. Akhirnya, sesampainya di tengah kolam, ketinggian kolam tepat di atas lehernya, hanya menyisakan kepalanya di luar. Kultivasi seni abadi hanya membutuhkan tubuh seseorang untuk dimodifikasi. Tentunya akan lebih baik lagi jika Anda bisa memodifikasi kepala Anda juga. Jun berkata di luar kolam, tapi, begitu kepalamu masuk, rasa sakitnya akan berlipat ganda. Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Saya sarankan Anda tidak memaksanya. Namun, sebelum suaranya jatuh, itu digantikan oleh keterkejutannya sendiri. Karena, Luan tidak ragu sama sekali, dan langsung membenamkan kepalanya ke dalam kolam, duduk bersilah di kolam. 383. Di bawah tatapan terkejut Jun, Luan segera menenggelamkan kepalanya ke dalam kolam. Karena kolamnya sangat jernih dan transparan, Jun dapat melihat kondisi Luan secara sekilas. Setelah Luan memasuki kolam, dia duduk bersilah di tengah, menegakkan punggungnya, memejamkan mata, dan diam-diam membiarkan kolam mengubah tubuhnya. Yang terpenting, dia diam. Ketika pemuda ini memasuki air, dia begitu pendiam sehingga menakutkan. Setelah orang luar memasuki sengoku dan mengalami transformasi, sangat sedikit orang yang bisa diam. Namun, kesunyian mereka sangat berbeda dengan pemuda ini. Paling-paling, orang-orang itu menahan rasa sakit dan tidak bersuara, tetapi ekspresi pemuda ini normal, dan dia bahkan tidak cemberut. Apalagi pemuda ini tidak keluar setelah dia duduk, dan dia tidak keluar untuk mengambil nafas. Jelas bahwa dia telah menguasai semacam seni surgawi yang memungkinkannya bertahan hidup di dalam air. Lebih penting lagi, dia tidak keluar untuk menghilangkan rasa sakit, dan dia hanya tinggal di dalam. Memang, Luan tidak keluar karena tidak perlu. Dibandingkan dengan ice and fire body tempering, rasa sakit ini terlalu kecil. Selain itu, dia tidak tahu mengapa, tetapi dalam kondisi mempertahankan ice and fire body tempering setiap hari, rasa sakit dari ice and fire body tempering semakin mengecil, apalagi kolam ini. Setelah memasuki kolam, Luan merasa ada sesuatu yang istimewa dengan cepat mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, dan dengan cepat diserap olehnya. Luan dapat dengan jelas merasakan perubahan ini. Daripada menyebutnya perubahan, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa atribut lain telah ditambahkan ke tubuhnya, membuat atribut lain cocok untuknya bertahan hidup. Tampaknya penyimpanan ki abadi tidak bergantung pada dantian, juga tidak bergantung pada jantung, tetapi seluruh tubuh. Seluruh tubuh adalah pembawa imortal ki, termasuk organ dalam. Ketika ki abadi mulai mengalir dari tulang ke organ dalam, Luan akhirnya merasakan sakit yang nyata, tapi rasa sakit ini tetap tidak membuatnya bereaksi. Namun, ketika imortal ki memasuki hatinya, sesuatu yang menyentuh hatinya akhirnya terjadi. Ketika ki abadi mengalir ke dalam hatinya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya. Rasa sakit ini membuatnya langsung mengerutkan kening, dan itu juga mengejutkannya. Dia tidak tahu dari mana rasa sakit ini berasal, dan dia segera membuka matanya untuk melihat hatinya. Saat ini, karena dia berada di kolam, pakaiannya mengambang di air. Dia kebetulan bisa melihat dadanya melalui kerah, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa rasa sakit yang menusuk itu tidak lain adalah garis emas kecil yang ada di depan jantungnya sejak dia masih muda. Itu adalah benang emas yang panjangnya kurang dari 2 inci. Sudah dengan Luan sejak dia masih kecil. Pada saat ini, garis emas menyala dan memancarkan cahaya. Ketika garis emas menyala, energi abadi tiba-tiba mengalir menuju hatinya. Bahkan energi abadi yang telah mencapai anggota tubuh dan tulangnya ditarik dengan paksa ke dalam hatinya. Pada saat yang sama, Luan merasa bahwa kecepatan dia menyerap imortal Ki telah meningkat beberapa kali lipat. Ki abadi di kolam diserap olehnya. Jika dikatakan bahwa dia diam-diam menyerap energi barusan, maka kecepatan penyerapannya hanya terlihat dengan mata telanjang. Jun, yang berdiri di luar kolam, terkejut saat mengetahui bahwa Ki abadi di kolam tidak lagi bergerak secara tidak teratur. Sebaliknya, ia memiliki arah dan langsung menuju ke tengah kolam. Kabut putih itu sepertinya telah menemukan arah dan berenang menuju Luan. Adegan ini sangat mengejutkan Jun. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada yang pernah mengubah tubuh mereka di kolam sebelumnya. Untuk dapat membuat semua Ki abadi di kolam bergegas menuju pusat, seberapa besar daya tariknya. Selain itu, setelah dua jam penuh, Jun terkejut menemukan bahwa sekitar setengah dari Ki abadi di kolam telah menghilang. Perlu diketahui bahwa kolam biasanya dapat mengubah tubuh sekitar 10 orang. Tapi sekarang, pemuda ini telah menyerap setengah dari imortal Ki sendirian. Apa yang sedang terjadi? Namun, Luan yang berada di kolam sudah menutup matanya lagi. Garis emas itu terasa sakit sesaat di awal, dan kemudian tidak sakit lagi. Cahaya hanya menyala sesaat sebelum menghilang. Namun, hati Luan benar-benar terbuka, dan imortal Ki terus mengalir menuju hati Luan. Pada saat yang sama, dengan hatinya sebagai pusatnya, itu mengalir ke kepala dan tubuhnya. Bahkan dengan pengisian dari air terjun di atas, imortal Ki di kolam itu jelas tidak cukup. Setelah dua jam lagi, saat mendekati tengah hari, kolam menjadi sangat jernih, dan bahkan kabut putih menghilang tanpa jejak. Luan, yang berada di tengah kolam, tiba-tiba merasa tidak ada imortal Ki yang masuk ke tubuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit dan membuka matanya. Bukankah Jun mengatakan itu sudah cukup? Mungkinkah ada yang salah dengan dirinya? Luan mengangkat kepalanya dan menatap Jun, yang berada di luar air. Setelah berpikir sejenak, dia berdiri dari air. Uh! Saat kepalanya keluar dari air, Luan menghirup udara segar. Kemudian, dia melihat ke arah Jun dan bertanya dengan hormat, Tuan, mengapa saya tidak bisa merasakan Ki Abadi? Petik 2.2 Ketika Jun mendengar pertanyaan ini, dia hanya ingin memukul seseorang. Kamu bisa keluar. Jun menghela nafas tak berdaya dan berkata, tidak ada Ki Abadi di kolam. Ketika Luan mendengar ini, dia terkejut. Dia melihat sekeliling kolam, dan sepertinya memang tidak ada kabut putih. Meski dia tidak tahu kenapa, dia tetap dengan patuh berjalan keluar dari kolam. Pakaiannya sudah basah, dan air mengalir dari sekujur tubuhnya. Saat dia datang di depan Jun, dia melihat Jun mengangkat tangannya. Tiba-tiba, cahaya putih muncul, dan air di pakaian Luan tersedot. Dalam sekejap, itu menjadi bersih. Merasakan keringnya pakaiannya, Luan mau tidak mau merasa kaget. Metode ini tidak bisa digambarkan sebagai kuat, tetapi ajaib. Tampaknya teknik Abadi ini dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh teknik surga. Menguasai, Luan berkata dengan hormat. Ki Abadi di kolam telah sepenuhnya diserap olehmu. Jun berkata dengan lembut, Jika kamu ingin berkultivasi, kamu harus menunggu sampai besok. Hanya saja saya tidak menyangka Anda bisa menyerap begitu banyak imortal Ki. Sepertinya ada banyak hal aneh tentang tubuhmu. Ketika Luan mendengar ini, dia terkejut. Dia tersenyum dan berkata, Guru terlalu memuji saya. Itu hanya kebetulan. Saat Jun mendengar ini, dia menatap Luan yang penuh hormat. Dia tidak melanjutkan topik ini dan berkata, Saya awalnya berpikir bahwa Anda harus tinggal di kolam untuk waktu yang lama. Karena Anda tidak dapat melakukannya hari ini, maka saya akan mengajak Anda melakukan sesuatu yang lain. Ketika Luan mendengar ini, dia berkata, Ya. Namun, ini sudah hampir tengah hari. Kita harus makan dulu. Jun melihat waktu dan berkata, Yuan dan Yao seharusnya tidak kembali pada sore hari. Ayo pergi, kita berdua akan makan bersama. Ya Tuan, kata Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Untuk makan siang dan makan malam, Luan makan bersama Jun di tempat yang sama dengan perjamuan tadi malam. Hidangannya sederhana, tapi sangat lesat. Sayuran di sini jauh lebih segar dan lebih harum daripada di luar. Setiap gigitan adalah kesenangan. Saat keduanya selesai makan, Jun tidak membuang waktu. Setelah beristirahat sebentar, dia meninggalkan halaman bersama Luan dan berjalan menuju timur laut. Mereka berjalan menuju timur laut. Jaraknya tidak pendek, dan mereka bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Beberapa dari orang-orang ini terlihat kemarin, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlihat kemarin. Jelas bahwa berita Jun menjadi tuannya telah menyebar. Lagi pula, hanya ada sekitar seribu orang di Semoku. Sangat mudah bagi berita untuk menyebar. Banyak orang memandangnya. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan ada yang menghina. Semua jenis ekspresi muncul di wajah semua orang. Meskipun Luan bisa merasakan emosi ini, dia benar-benar menutup mata terhadapnya. Dia diam-diam mengikuti di belakang Jun, menerima tatapan dan petunjuk semua orang. Setelah keduanya melewati suatu daerah, akhirnya mereka melihat sebuah rumah kayu berukuran sedang. Lingkungan rumah kayu itu sangat bersih, dan tanahnya sepertinya mengandung semacam pola, yang terlihat sangat rumit. Jun berhenti di depan pola di tanah di sekitar rumah kayu itu. Dia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, cahaya putih muncul. Saat cahaya putih memasuki polanya, penutup transparan putih berbentuk setengah lingkaran muncul di atas rumah kayu. Kemudian, di depan Jun, sebuah celah terbuka. Luan melihat pemandangan ini, matanya penuh keterkejutan. Masuk, Jun berbalik dan berkata, Iya, Luan terkejut dan segera mengikuti. Luan mengikuti di belakang Jun, berjalan ke penutup lampu putih, dan segera tiba di depan rumah kayu. Saat ini, Jun berhenti dan berbalik untuk melihat Luan. Kamu bilang kamu menginginkan dua teknik abadi. Jun berkata dengan lembut, ini adalah rumah teknik abadi. Kamu bisa masuk dan memilih. 384 Di tengah pemandangan gunung yang indah, ada sebuah rumah kayu yang tenang diselimuti cahaya putih. Di luar rumah kayu itu, ada seorang wanita cantik dan seorang pemuda. Luan terkejut. Dia tidak menyangka Jun akan membawanya ke sini untuk memilih teknik abadi. Dia melihat ke rumah kayu di depannya, dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Melihat ke pintu, dia langsung berkata, Iya, Tuan. Jun menganggup kecil. Saat Luan hendak masuk, dia berkata, Kamu adalah orang luar, dan hanya bisa memilih teknik abadi yang bisa dipelajari orang luar. Tapi Yuan dan saya telah berjanji pada Xiao Yao bahwa Anda dapat memilih semua teknik abadi. Plus, Anda adalah murid saya, jadi Anda bukan orang luar. Seni abadi di dalamnya adalah semua alam abadi. Jenis seni abadi apa yang dapat Anda pilih akan bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Tubuh Luan bergetar. Dia menganggup dan berkata dengan hormat, Terima kasih, Guru. Dengan itu, Luan tidak ragu lagi. Dia berbalik dan berjalan ke pintu rumah kayu. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan perlahan mendorong pintu terbuka. Saat dia membuka pintu, gelombang energi abadi yang kuat mengalir ke arahnya. Angin bahkan bertiup di sudut bajunya. Dia berdiri di pintu selama tiga nafas waktu sebelum dia tenang dan melangkah masuk. Setelah memasuki rumah kayu, Jun tidak mengikuti. Luan memandangi rumah kayu berukuran rata-rata itu. Total hanya ada tujuh rak buku. Tapi rak buku penuh dengan buku. Tidak ada setitik debu pun di buku-buku itu. Atau lebih tepatnya, tidak ada setitik debu pun di seluruh ruangan. Luan pertama-tama berjalan mengitari gubuk kayu dan melihat sekeliling dengan kasar. Tidak ada tanda atau label di rak buku. Luan tidak tahu bagaimana teknik abadi ini dikategorikan. Ini membuatnya mengerutkan kening. Dia ada di sini untuk teknik abadi-abadi. Tapi dia tidak bisa bertanya di mana teknik Exalted Immortal Jun. Dia takut jika dia bertanya, dia akan membeberkan sesuatu yang seharusnya tidak diungkap. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukannya. Untungnya, hanya ada tujuh rak buku di sini. Tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Segera, Luan mulai mencari dari buku pertama di rak buku pertama. Saat buku itu ada di tangannya, Luan merasa seolah-olah buku itu tidak berbobot. Pada saat yang sama, buku itu dikelilingi oleh energi abadi. Itu tidak menyebar, tetapi perlahan berkumpul. Ini membuat Luan sangat terkejut. Seni menaklukkan hukum. Luan melihat teknik abadi, tetapi buku itu membuatnya terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi membuka halaman pertama untuk melihatnya. Seketika, gelombang Immortal Ki muncul, membuatnya merasa pusing. Kamu tidak akan bisa membuka buku ini. Jun berdiri di luar pintu dan melihat pemandangan ini. Dia tersenyum dan berkata, Setelah Anda memilih, saya akan membukanya untuk Anda. Setelah Luan bangun dan mendengar suara Jun, dia tidak bisa menahan senyum canggung dan berkata, Ya, Tuan. Kemudian, Luan mengembalikan buku itu ke posisi semula dan mulai memilih. Dia menurunkan buku-buku itu satu persatu dengan sangat cepat. Jika dia hanya melihat nama setiap buku, itu jelas jauh lebih cepat. Itu juga menghemat banyak waktu bagi Luan untuk bertindak. Dalam proses pencarian, Luan menemukan banyak buku dengan nama yang mendominasi. Meskipun dia sedikit tergoda, dia akhirnya meletakkan buku-buku itu. Jun yang berdiri di luar juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Seperempat jam telah berlalu, dan pemuda ini telah meletakkan buku-buku itu setelah melihatnya sekilas. Dia awalnya berpikir bahwa pemuda ini kemungkinan besar akan memilih buku yang sama. Mungkinkah dia harus melihat nama semua buku sebelum mulai mencari? Tentu saja, Jun tidak terburu-buru. Dia punya banyak waktu dan bisa menunggu Luan selesai mencari semua buku. Satu rak buku, dua rak buku, tiga, empat, lima. Meskipun Luan terlihat sangat santai di permukaan, dia sebenarnya sangat gugup. Dia belum menemukan Art of Ascending Immortals. Mungkinkah buku ini begitu penting sehingga semoku menyembunyikannya dan tidak menaruhnya di sini? Seseorang harus tahu bahwa dengan mempelajari teknik abadi, seseorang akan dapat mempelajari semua buku penting tentang teknik abadi. Tidak aneh bagi mereka untuk menyembunyikannya. Jika itu masalahnya, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Saat Luan semakin gugup, dia membungkuh dan mengembalikan buku itu ke posisi semula. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil buku terakhir di rak buku ke-6. Ketika dia mengambil buku itu, dia tiba-tiba merasa tangannya sangat berat, yang mengejutkannya. Orang harus tahu bahwa buku-buku lain sama sekali tidak berbobot. Ini membuat seluruh tubuhnya gemetar, dan dia dengan cepat mengambil buku itu dan meletakkannya di depan matanya. Seni naik keabadian. Ketika keempat kata ini tercermin di matanya, Luan tiba-tiba menjadi liar karena kegembiraan, dan dia bahkan merinding di sekujur tubuhnya. Bahkan dia hampir tidak bisa mengendalikan ekspresinya, dan matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tapi untungnya, Luan berhasil menenangkan dirinya dan tidak menunjukkan kelainan apapun. Dia pertama-tama mengembalikan buku itu ke posisi semula seperti sebelumnya, dan kemudian berpura-pura menyelesaikan pencarian buku di rak buku terakhir. Kemudian, dia berdiri di tempat yang sama dan merenung sejenak. Pertama, dia pergi ke rak buku ke-2 dan mengambil sebuah buku. Kemudian, dia kembali ke rak buku ke-6, membungkuk, dan mengambil Art of Ascending Immortals. Dengan dua buku di tangan, Luan mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan di hatinya dan keluar dari rumah kayu itu. Saat ini, ekspresi Jun jelas berubah. Dia sangat akrab dengan posisi seni abadi di rumah ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu seni abadi mana yang dipilih Luan. Luan membuka kedua buku itu dan berkata sambil tersenyum, Guru, saya ingin berlatih kedua buku ini. Jun menundukkan kepalanya, salah satunya adalah seni menangkap naga, dan yang lainnya adalah seni menaikkan dewa. Jun sedikit mengernyit, menatap Luan, dan berkata dengan lembut, Aku bisa mengajarimu seni menangkap naga, tapi aku belum pernah berlatih seni mendaki dewa. Mengapa kamu tidak mengubahnya? Luan terkejut, seolah dia sangat terkejut. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat Art of Ascending Immortals. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan canggung, tapi saya merasa bahwa seni abadi ini sangat kuat, dan tampaknya sangat ditakdirkan untuk saya. Saya menyukainya pada pandangan pertama. Kemudian, Luan menatap Jun dan berkata, Mengapa saya tidak berlatih seni abadi ini sendiri? Kebetulan itu bisa membuat Tuhan tidak terlalu lelah. Petik 2.2 Melihat ekspresi Luan, kerutan Jun semakin dalam. Dia telah membaca Art of Ascending Immortals. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa arti buku ini. Mempelajari buku ini tidak hanya memungkinkan seseorang untuk menggunakan semua seni abadi, tetapi juga menciptakan seni abadi. Namun, buku ini terlalu sulit. Selama ribuan tahun, tidak ada yang bisa memahaminya. Bahkan jika itu diberikan kepada pemuda ini, dia tidak akan bisa mempelajarinya. Terlebih lagi, bahkan jika dia mempelajarinya, itu akan menjadi keberuntungan sengoku, bukan? Jun melirik Luan, menarik napas ringan, dan berkata dengan serius, Buku ini sangat sulit dipelajari. Jika kamu memilihnya, pada dasarnya itu berarti kamu hanya bisa mempelajari satu seni abadi. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Luan terkejut ketika mendengar ini. Ekspresi perjuangan muncul di wajahnya. Akhirnya, dia menganggup dengan tegas dan berkata, saya akan memilihnya. Oke, Jun tidak terlalu memikirkannya dan berkata, karena ini adalah pilihanmu, aku tidak akan mengubahnya. Sekarang, aku akan membuka dua seni abadi ini untukmu. Setelah mengatakan ini, Jun mengangkat kedua tangannya dan meletakkannya di atas dua seni abadi. Dalam sekejap, cahaya putih muncul di tangan Jun dan menyatu dengan cahaya putih di buku. Kemudian, kedua lampu putih itu menghilang bersamaan. Dalam sekejap, Luan merasakan bobot kedua buku itu, dan bobot seni mendaki keabadian bahkan lebih jelas. Segel di buku itu telah dilepas, dan dia bisa membacanya kapan saja. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak bisa mengajarimu seni mendaki keabadian. Kamu harus mempelajarinya sendiri. Jun memandang Luan dan berkata, untuk seni menangkap naga, kamu hanya perlu kembali dan menghafal isinya sebanyak mungkin. Sedangkan untuk kultivasi, sebelum tubuh Anda benar-benar berubah, itu tidak cocok. Ketika Anda dapat berkultivasi, saya harap Anda telah menghafal isi hati Anda. Pada saat itu, akan lebih mudah bagi saya untuk mengajari Anda. Ya Tuan, Luan mendengar ini dan berkata dengan hormat. Setelah memilih seni abadi, masih banyak waktu di sore hari. Namun, situasi Luan saat ini tidak memiliki banyak hal untuk dilanjutkan, jadi Jun memintanya untuk kembali ke halaman dan menghafal isi dari seni menangkap naga. Luan sangat patuh. Setelah meninggalkan rumah kayu itu, dia bergegas kembali ke kediamannya. Dia dengan cepat memasuki rumah, mengunci pintu, memasuki ruang kerja, dan meletakkan kedua buku itu di atas meja. Namun, yang dia buka bukanlah art of dragon catching, melainkan art of ascending immortals lainnya. Saat Luan membuka halaman pertama, hatinya dipenuhi rasa hormat dan kerinduan. Ketika dia melihat 16 kata di halaman pertama, hatinya benar-benar diliputi oleh keterkejutan. Sekte 8 Leluhur, leluhur segala seni. Pintu kehidupan kekal, seni naik keabadian. Ke 16 kata ini sepertinya memiliki kekuatan magis, membuat orang ketakutan dan penuh antisipasi. Setelah membaca 16 kata, Luan kembali sadar setelah sekian lama. Dia tampak serius saat dia perlahan membuka halaman kedua dan membaca dengan serius. 385. Lima hari kemudian, Luan duduk di kolam dengan mata terpejam. Energi abadi di sekelilingnya mengalir ke tubuhnya. Akhirnya, ketika energi abadi hendak menghilang, tubuh Luan memancarkan cahaya putih. Kabut putih menyebar dari tubuh Luan. Luan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, kabut putih tampak muncul di depan matanya. Namun, matanya lebih cerah dari sebelumnya. Dia bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas. Setelah lima hari, efek transformasi tubuh menjadi sangat jelas. Tidak hanya Luan merasa lebih rileks, bahkan patah tulang dan luka dalam yang disebabkan oleh berbagai pertempuran di masa lalu semuanya musnah di tepi kolam. Sekarang, tubuh Luan seperti baru. Tidak ada jejak cedera. Jun yang sedang duduk di luar kolam melihat pemandangan ini dan akhirnya menghela nafas lega. Jika pemuda ini tidak mengakhirinya, dia tidak tahu apakah hatinya akan mencapai batasnya. Orang biasa membutuhkan waktu tiga hari, tetapi pemuda ini membutuhkan waktu lima hari. Lebih penting lagi, orang biasa tidak membutuhkan tiga hari untuk menyelesaikan transformasi. Hanya saja ada batasan berapa lama seseorang bisa menahan rasa sakit. Rata-rata, itu akan memakan waktu tiga hari. Namun, pemuda ini tinggal selama empat jam. Setiap saat, dia akan menyerap semua energi abadi sebelum keluar. Jumlah energi abadi yang dia serap sepuluh kali lebih banyak dari yang lain. Dia telah memberitahu Yuan tentang ini pada hari pertama. Yuan juga sangat terkejut. Namun, kekuatan Luan terlalu lemah. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Saat Luan melompat keluar dari kolam, dia datang di depan Jun. Setelah Jun mengeluarkan air dari pakaiannya, dia menaksir Luan. Dia melihat bahwa Luan sedikit lebih cantik dari sebelumnya. Penampilannya juga menjadi lebih halus. Namun, tatapan Luan tidak pernah berubah. Itu masih tenang dan mantap yang tidak sesuai dengan usianya. Jun menggunakan energi abadi untuk merasakan tubuh Luan. Dia menemukan bahwa tubuh Luan telah sepenuhnya berubah. Kamu sekarang bisa mengolah teknik abadi. Jun tersenyum dan berkata dengan puas, saya katakan sebelumnya bahwa jumlah energi abadi yang dapat diserap seseorang mewakili seberapa tinggi bakat kultivasi seseorang. Energi abadi yang Anda kembangkan jauh di luar imajinasi saya. Sepertinya aku harus melakukan tugasku dengan baik. Mendengar ini, Luan berkata, Terima kasih, guru. Ayo pergi, ayo pergi ke tempat lain, kata Jun. Mengikuti di belakang Jun, keduanya segera tiba di hutan bambu. Tidak ada orang lain di hutan bambu, hanya dia dan Jun. Saat keduanya memasuki kedalaman hutan bambu, Jun berhenti dan menoleh untuk melihat Luan. Mengolah seni abadi sebenarnya agak mirip dengan mengolah seni surgawi di dunia luar. Jun menatap Luan dan berkata dengan nada serius, sebelum berkultivasi teknik abadi, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengetahui bagaimana menggunakan Immortal Ki di dalam tubuhmu. Hanya ketika Anda dapat memanipulasi ki abadi di tubuh Anda seperti yang Anda inginkan, Anda dapat mengembangkan seni abadi. Adapun metode memobilisasi ki abadi, itu sedikit berbeda dari energi esensi surgawi di luar. Bagi orang-orang semoku, atau mereka yang memiliki darah murni dari cabang agunan, Ki ilahi berakar di dalam hati. Ini mirip dengan Faith Will di luar. Namun, bagi mereka yang memiliki darah tidak murni atau orang luar, bahkan setelah berendam di dalamnya, Immortal Ki tidak akan masuk ke dalam hati. Karena itu, itu hanya dapat dimobilisasi di dalam tubuh. Ini jauh lebih sulit. Dengan mengatakan itu, Jun dengan lembut mengangkat tangannya. Kemudian, sebuah bola cahaya putih muncul di telapak tangannya, memancarkan gelombang kabut di sekitarnya. Ini adalah ki abadi di dalam tubuhmu, kata Jun. Sebelum kamu belajar bagaimana melepaskannya, kamu harus belajar bagaimana merasakannya. Rasakan bagaimana gerakannya di dalam tubuh Anda, rasakan ritme gerakannya, dan bagaimana cara menggunakannya. Dengan mengatakan itu, Jun menarik tangannya dan berkata kepada Luan, Sekarang, coba sendiri. Mendengar ini, Luan menganggup dengan serius. Namun, yang membuatnya bingung adalah ketika dia menyerap Immortal Ki, sebagian besar Immortal Ki mengalir ke dalam hatinya. Mengapa Jun mengatakan bahwa hati tidak dapat menyerap Immortal Ki? Menurunkan kepalanya, Luan mengangkat tangannya dan mulai mencoba melepaskan Immortal Ki. Merasakan aliran di dalam tubuhnya. Luan mengerutkan kening dan mulai merasakan aliran Immortal Ki di dalam tubuhnya. Segera, dia bisa dengan jelas melihat Immortal Ki mengalir di dalam tubuhnya. Namun, meskipun dia berhasil merasakannya, tidak peduli bagaimana dia mencoba melepaskannya, dia tidak dapat melepaskan satu helai Immortal Ki. Jangan khawatir. Jun melihat ekspresi Luan yang agak serius dan berkata sambil tersenyum, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Kamu harus terus berusaha memahami metodenya. Ketika Little Yuan merilis teknik abadi, butuh dua hari penuh untuk berhasil. Ketika dia datang, dia sudah menjadi Master Surgawi tingkat 4. Mendengar ini, Luan terkejut. Dia menganggup dan terus membenamkan dirinya dalam mencoba. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba menggerakkan Immortal Ki di lengannya, dia tidak bisa mengumpulkannya di telapak tangannya. Mungkinkah dia menggunakan metode yang salah? Luan semakin mengernyit. Kali ini, dia memutuskan untuk menggunakan metode yang berbeda. Meskipun Jun berkata bahwa dia harus merasakan aliran Immortal Ki di dalam tubuhnya, kali ini, dia siap untuk merasakan hatinya seperti bagaimana dia mengolah roda takdirnya. Luan menutup matanya dan semua indranya masuk ke dalam hatinya. Dalam sekejap, dia merasakan Immortal Ki di dalam hatinya. Immortal Ki melonjak dan itu sangat besar. Setelah berhasil merasakan Immortal Ki, Luan mulai mengedarkannya. Panduan. Luan sangat senang karena dia berhasil memandu arah Ki abadi. Apalagi itu sangat mudah. Sangat mudah sehingga Luan tidak dapat membayangkannya. Kemudian, sudah waktunya untuk melepaskannya. Melepaskan. Luan mengerutkan kening dan bersiap untuk berhasil melepaskan Immortal Ki sekaligus. Ki abadi melonjak dan langsung menuju telapak tangannya. Ledakan. Immortal Ki yang ganas tiba-tiba muncul di depan Jun. Immortal Ki dalam jumlah besar mengejutkan Jun. Immortal Ki naik ke ketinggian lebih dari 10 kaki dan meledak ke segala arah. Bang. Immortal Ki yang ganas langsung menghantam tubuh Luan. Luan yang tidak siap langsung dikirim terbang oleh Immortal Ki. Dia dikirim terbang lebih dari 10 kaki dan jatuh dengan keras di tanah. Adapun Jun, Immortal Ki tidak bisa menyakitinya. Dia berdiri di tempat dan melambaikan tangannya untuk membubarkan Immortal Ki. Kemudian, dia menatap Luan dengan heran. Bagaimana ini mungkin? Jun berpikir dalam hati ketika dia melihat pemuda yang perlahan bangun. Pemuda ini bisa dikatakan berhasil dengan sangat cepat. Total waktu yang dia habiskan kurang dari 20 napas. Belum lagi orang luar, bahkan orang Sengoku jarang berhasil melepaskan Immortal Ki dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah pemuda ini benar-benar ditakdirkan bersama Sengoku? Jika masalah sebelumnya tentang dia yang menyerap Immortal Ki hanya menarik perhatian Jun, maka kali ini, Jun benar-benar memperlakukan Luan sebagai anaknya sendiri. Meskipun dia tidak mengerti mengapa ini terjadi, jika dia masih tidak mengerti bahwa pemuda ini tidak sederhana, maka dia tidak perlu hidup lagi. Luan lari dari jauh ke Jun. Wajahnya berlumuran tanah dan dia tampak malu. Dia tidak menyangka bahwa melepaskan Immortal Ki akan menyebabkan hasil seperti itu. Dia meminta maaf, maaf, guru. Tidak apa-apa. Jun menggelengkan kepalanya sedikit. Cara dia memandang Luan berubah. Dia berkata, karena kamu dapat melepaskan Immortal Ki, kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya. Biarkan itu sesuai keinginanmu, seperti saat kamu mengolah kekuatan esensi surgawi. Iya tuan, kata Luan. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Luan, yang yakin bahwa Immortal Ki-nya harus dikendalikan seperti Fate Wheel-nya, mulai dengan serius mencoba melepaskan Immortal Ki. Dia dengan hati-hati mengangkat seutas Immortal Ki di telapak tangannya. Kali ini, Immortal Ki tidak meledak seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu hanya melepaskan bola seukuran bola ringan. Meski permukaan bola cahaya itu masih bergetar dan tampak tidak stabil, itu memang sebuah bola. Saat Jun melihat adegan ini, ekspresinya menjadi sedikit serius. Ekspresi Luan berubah serius. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan Ki Abadi di tubuhnya dan membuat bola cahaya sestabil mungkin. Benar saja, di bawah usahanya, bola cahaya menjadi tenang dan permukaannya menjadi halus. Setelah menstabilkan satu bola ringan, Luan mengangkat tangan kirinya. Sebuah bola cahaya putih muncul di tangan kirinya. Saat kedua bola cahaya itu muncul bersamaan, keduanya menjadi tidak stabil, termasuk bola cahaya di tangan kanannya yang sudah stabil menjadi tidak stabil. Mengendalikan satu bola ringan agar stabil jelas berbeda dengan mengendalikan dua bola ringan agar stabil. Luan sedikit mengernyit. Dia menenangkan Ki Abadi di tubuhnya dan membimbing Ki Abadi yang dilepaskan oleh hatinya agak stabil. Akhirnya, setelah setengah jam, kedua bola cahaya itu menjadi sehalus cermin. Melihat ini, Luan akhirnya menghela nafas lega. Di bawah premis menjaga agar dua bola cahaya tetap stabil, dia mulai melepaskan immortal Ki dari seluruh bagian tubuhnya. Pertama, dia mengendalikan seluruh tubuhnya untuk melepaskan Ki Abadi pada saat yang sama untuk menjaga agar dua bola cahaya tetap stabil. Kemudian, dia mengendalikan seluruh tubuhnya untuk melepaskan Ki Abadi pada frekuensi yang berbeda untuk menjaga agar dua bola cahaya tetap stabil. Ketika semuanya selesai, itu sudah satu jam kemudian. Luan menghela nafas dalam-dalam. Dia akhirnya bisa mengendalikan Ki Abadi seperti dia mengendalikan roda nasibnya. Ki Abadi menghilang seketika. Dia menatap Jun. Namun, yang dilihatnya adalah ekspresi terkejut Jun. 386 Di hutan bambu, Luan melihat ekspresi terkejut Jun dan tidak bisa menahan kepanikan. Dia dengan cepat bertanya, Tuan, ada apa? Mendengar pertanyaan Luan, tubuh Jun bergetar dan dia perlahan pulih dari keterkejutannya. Namun, keterkejutan di matanya tidak hilang saat dia menatap Luan. Siapa kamu? Wajah Jun menjadi gelap dan dia bertanya dengan serius, Siapa orang tuamu? Hati Luan hancur saat mendengar ini. Namun, ekspresi Luan tidak berubah. Sebaliknya, dia tampak bingung dan berkata, Tuan, saya juga tidak tahu siapa orang tua saya. Mendengar jawaban Luan, ekspresi Jun sama sekali tidak meredah. Dia tahu bahwa Luan tidak berbohong tentang masalah ini, tetapi itu tidak berarti dia bisa menyembunyikan apapun. Jika dikatakan bahwa dia dapat menyerap begitu banyak Celestial Ki karena fisiknya yang baik, dan dia dapat melepaskan Celestial Ki dengan cepat karena nasibnya dengan Celestial Regen, maka dia dapat mengontrol Celestial Ki dengan bebas dalam waktu singkat. Jelas bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan apa yang disebut takdir. Artinya, pemuda ini memiliki kartu truth yang cukup kuat, begitu kuat sehingga tidak kalah dengan Semoku sama sekali. Dengan kata lain, pemuda ini telah menguasai kekuatan yang sama dengan Divine Ki, atau bahkan melampauinya. Itu sebabnya dia bisa mengendalikan Divine Ki dengan sangat cepat. Selain itu, tidak ada penjelasan lain. Namun, Luan menatap mata Jun. Matanya mengamati tubuhnya, dan seolah-olah dia tidak memiliki rahasia di bawah tatapannya. Sekarang, dia hanya bisa percaya bahwa orang dalam kabut hitam telah sepenuhnya menyegel roda takdirnya dan tidak akan membiarkannya menemukannya. Benar saja, setelah beberapa saat, jejak kekecewaan muncul di mata Jun. Dia kembali menatap mata Luan tanpa hasil. Dia tidak meragukan penilaiannya sendiri dan bertanya, di mana Anda pernah berkultivasi sebelumnya. Tuan, saya telah berkultivasi di Akademi Starfire di Kota Starfire di Kerajaan Sie, dan juga di Gunung Langit Gunung Daceng di Kerajaan Tiancheng. Luan tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, Akademi Starfire, Gunung Langit Gunung Daceng. Mendengar dua nama yang belum pernah dia dengar ini, Jun mau tidak mau sedikit mengernyit. Sangat jelas bahwa kedua tempat ini tidak cukup bagi pemuda ini untuk memiliki kemampuan mempelajari Immortal Ki dengan cepat. Kemudian, sangat jelas bahwa alasannya datang dari pemuda itu sendiri. Namun, dia telah mengamati pemuda itu dan tidak ada yang istimewa darinya. Dia bahkan tidak memiliki Faith Will. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Dia tidak punya pilihan selain memperlakukan luuan dengan hati-hati. Namun, dia tidak akan kembali pada kata-katanya. Dia berkata, Karena kamu telah menguasai penggunaan Immortal Ki dengan begitu cepat, aku akan mengajarimu teknik menangkap naga sekarang. Di antara teknik abadi, ada total tiga tingkat, tinggi, sedang, dan rendah. Teknik penangkapan naga, ini dapat dianggap sebagai teknik abadi tingkat tinggi. Kamu cukup beruntung telah memilihnya, kata Jun. Luan sangat gembira saat mendengar ini. Dia memang tidak pandai memilih, tetapi dia memperhatikan bahwa ada kata, naga, dalam teknik abadi ini, dan naga adalah makhluk legendaris, jadi dia secara alami memilih yang ini. Seni penangkap naga adalah seni abadi yang menahan dan mengendalikan. Dibandingkan dengan seni abadi lainnya, seni abadi tipe kontrol lebih sulit untuk dikembangkan. Jun melanjutkan, Tapi jika kamu mempelajarinya, kamu bisa menggunakannya pada orang-orang dengan level yang sama. Lawan hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan seperti nama, seni penangkap naga, ketika kekuatanmu tinggi dan kamu mengolahnya secara ekstrim, kamu bisa menangkap naga. Kata Jun. Menangkap naga, Luan terkejut dan bertanya dengan heran, benarkah ada naga di dunia ini? Tentu saja, Jun menganggup dan berkata, kalau tidak, bagaimana naga bisa dibayangkan begitu saja? Sejujurnya, ketika seni penangkap naga diciptakan, itu karena semoku dan naga berselisih. Mendengar kata-kata Jun, Luan tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia ingat deskripsi naga dalam mitos dan legenda, tetapi dia tidak menyangka makhluk sebesar itu benar-benar ada di dunia ini. Oke, itu saja untuk penjelasannya. Jun berkata, Beberapa hari ini, aku memintamu untuk menghafal konten, seni menangkap naga, apakah kamu sudah menghafalnya? Guru, ya, Luan menganggup dan berkata, Bacakan sekali untukku, kata Jun. Ya, Luan berkata, Laut abadi adalah tanggung jawab surga. Naga itu terbagi menjadi sembilan bagian, di mana-mana dapat direbut. Petik 2. Luan melafalkan kata demi kata dengan serius, dan Jun juga mendengarkan dengan seksama. Seluruh buku memiliki total 23 halaman, total 2117 kata. Dari awal hingga akhir, saat Luan selesai melafalkannya, tidak ada kesalahan sedikitpun. Tidak ada kesalahan sedikitpun, dan tidak hanya tidak ada satu katapun yang salah, bahkan tidak ada jeda. Jun menatap pemuda di depannya dengan heran. Benar saja, seperti yang dikatakan putrinya, pemuda ini benar-benar pekerja keras. Untuk melafalkan sejauh ini, saya khawatir dia harus melafalkannya siang dan malam untuk melakukannya, bukan? Memang, itulah yang dilakukan Luan. Sangat bagus. Jun menganggup puas dan berkata, karena kamu sudah menghafalnya, maka aku akan menjelaskannya kepadamu kata demi kata. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku. Ya, Luan berkata dengan hormat. Kemudian, Jun menjelaskan kepada Luan kata demi kata. Apalagi, Jun menjelaskan dengan sangat hati-hati. Dia mengulangi semua tempat di mana Luan mengerutkan kening beberapa kali, sampai Luan mengerti dan melanjutkan. Begitulah, keduanya menjelaskan di hutan bambu dari sore hingga sore hari. Tetapi bahkan ketika sudah waktunya makan malam, seluruh buku hanya menjelaskan setengahnya, dan separuh lainnya tidak disebutkan. Namun, bahkan setengahnya masih merupakan pengetahuan yang sangat banyak untuk Luan. Lagi pula, teknik abadi adalah sesuatu yang belum pernah dia hubungi, dan banyak pemahaman tentang teknik abadi masih diperlukan untuk memulai dari dasar. Meskipun dia bisa melepaskan ki abadi, itu tidak berarti dia tahu bagaimana menggunakannya. Sudah agak terlambat, aku akan menjelaskan setengah sisanya kepadamu besok. Jun memandang ke langit dan berkata, sebenarnya, babak pertama sudah cukup bagimu untuk berkultivasi. Jika Anda berhasil mengolah paru pertama, Anda sudah bisa menggunakannya untuk melawan musuh. Adapun babak kedua, sebagian besar digunakan untuk mengajari Anda cara menangkap naga. Luan mendengar ini dan mengangguk. Ya. Kemudian, mereka berdua meninggalkan hutan. Luan awalnya ingin kembali ke halaman untuk makan sendiri seperti beberapa hari yang lalu, tapi dia tidak menyangka akan dihentikan oleh Jun. Hari ini juga hari bagimu untuk tumbuh dewasa. Jun berkata, kamu adalah teman Yao Yao, dan juga muridku, makanlah bersama kami. Luan kaget, tapi dia masih mengangguk dengan hormat. Mengikuti di belakang Jun, keduanya dengan cepat kembali ke halaman tempat tinggal penguasa Semoku. Ketika mereka berdua kembali, piring sudah diletakkan di atas meja. Jun dan Luan memasuki pavilion, dan Yuan memandang Jun dan bertanya, mengapa kamu kembali begitu larut hari ini? Aku mengajarinya cara menangkap naga, dan lupa waktu. Jun tersenyum dan berkata. Jun duduk, dan Luan, yang mengikuti di belakangnya, melihat Yuan dan membungkuk. Salam, senior. Silahkan duduk. Yuan melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk membawa satu set sumpit tambahan. Kemudian, dia menoleh ke Jun dan berkata, mengajarinya cara menangkap naga dengan begitu cepat, bukankah itu terlalu cepat? Cepat. Jun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika Anda melihat penampilannya dengan mata kepala sendiri sore ini, saya khawatir Anda tidak akan berpikir demikian. Sekarang, dia bisa mengendalikan energi abadi sesuka hatinya. Apa? Yuan terkejut, dan dia menatap Luan dengan keterkejutan yang jelas. Tidak hanya Yuan, bahkan King dan Yao juga sama, dan mereka semua memandang Luan. Hampir seketika, dia berhasil melepaskan energi abadi, dan dalam setengah jam, dia bisa melakukan banyak tugas, bukankah itu mengejutkan? Jun berkata, aku juga sama saat itu. Petik 2 Petik 2 Di meja, kecuali Jun, mereka bertiga memandang Luan dengan heran, dan Luan hanya tersenyum canggung dan tidak mengatakan apapun. Jadi, dia sangat berbakat dalam mengolah teknik abadi. Yuan berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, kalau begitu asuh dia dengan baik, putri kita mempercayainya, jadi kita tidak perlu menyembunyikan apapun. Jika kita mengasuhnya, dia mungkin sangat membantu semoku kita di masa depan. Tentu saja. Jun tersenyum dan berkata, awalnya, saya tidak terlalu percaya pada perjanjian satu bulan, tapi sekarang, Anda harus berhati-hati. Haha, aku tidak takut sama sekali. Ketika Yuan mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu tidak tahu seberapa kuat putri kita, aku sangat percaya pada Little Yao. Mendengar kata-kata Yuan, Luan sedikit banyak merasa lega. Dia tidak menyangka Yao memiliki bakat kultivasi yang begitu tinggi, tetapi karena dia dapat melindungi dirinya sendiri, tentu saja, itu adalah hal yang baik. Saat semua orang hendak makan, tiba-tiba, seseorang berlari dari luar pavilion dan datang ke sisi Yuan. Melaporkan kepada Master Abadi, orang-orang yang pergi ke gurun tak berujung telah kembali. 387. 10.000 gurun. Luan, yang duduk di samping, merasa sangat terkejut. Setelah ini, dia melihat Yuan berdiri dengan ekspresi gembira di wajahnya saat dia berkata dengan keras, Bagus. Bagus. Aku akan pergi menemui mereka. Pada saat itu, Jun juga berdiri dan tersenyum sambil berkata, Mereka telah berhasil kembali, jadi aku harus pergi dan melihatnya juga. Setelah mengatakan ini, Jun melihat ketiga orang yang masih duduk dan berkata, Kalian bertiga makan dulu. Kami tidak tahu berapa lama kami akan kembali. Tidak perlu, aku akan pergi dan melihatnya juga, King berdiri dan berkata, Kakak juga bersama grup. Aku sudah lama tidak bertemu kakak. Yao juga berdiri dan berkata dengan cemas, Aku juga sudah lama tidak bertemu kakak. Aku akan pergi juga. Kalau begitu ayo pergi bersama. Jun tersenyum dan berkata, Kita tidak bisa meninggalkan Luan sendirian di sini. Ayo kita lihat dan makan malam bersama. Luan merasa sangat terkejut dan berdiri sambil berkata, Baiklah. Segera, di bawah pimpinan Yuan, sekelompok orang tiba di tempat pertemuan di Sengoku, di mana Luan bertemu Yuan untuk pertama kalinya. Pada saat itu, ada sekitar 30 orang berdiri di ruang terbuka di luar ruangan. Dari pakaian mereka yang compang camping, terlihat bahwa mereka tidak bersenang-senang di luar. Tidak hanya itu, beberapa orang jelas terluka, dan banyak dari mereka terlihat sangat lelah. Namun, mereka masih terlihat cukup bersemangat karena akhirnya kembali ke tempat yang mereka kenal. Ini adalah kelompok yang telah dikirim ke Gurun 10.000, dan tujuan mereka adalah untuk menghancurkan kemampuan di Vergen. Di Gurun 10.000 yang jauh, ada beberapa negara di Gurun itu. Negara-negara ini awalnya berdamai satu sama lain. Lagi pula, semua orang berada di Gurun, dan akan terlalu berbahaya bagi mereka untuk memulai perang. Namun, beberapa tahun yang lalu, sebuah sekte tiba-tiba muncul di Gurun 10.000 dan dengan cepat menyebar ke beberapa negara, termasuk seluruh Gurun 10.000. Sekte telah berkembang sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari setahun, ada lebih dari 1 juta anggota. Selain itu, orang-orang ini semuanya setia pada sekte tersebut dan mendengarkan semua yang mereka katakan. Setelah beberapa tahun berkembang, jumlah orang di sekte tersebut tidak diketahui, dan bahkan banyak bangsawan dan pejabat telah menjadi pengikutnya. Status pemimpin sekte mereka di 10.000 Gurun bahkan lebih tinggi daripada para raja dari berbagai negara. Namun, ini adalah kultus. Anggota inti kultus akan menggunakan teknik khusus untuk menyihir pikiran orang dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan mengorbankan kekuatan mental orang lain. Sekte sesat semacam ini dengan cepat menyebar ke telinga alam abadi, dan alam abadi juga langsung mengirim tim untuk membasmi sekte sesat ini. Pemimpin tim ini adalah anggota Semoku yang sangat penting. Namanya Seng, dan dia satu generasi dengan Yuen. Kekuatannya di Semoku adalah yang kedua setelah Yuen. Selain Seng, ada dua pemimpin generasi muda lainnya. Mereka adalah putra tertua Yuan, Chen, dan putra tertua Seng, Qi. Ketika Yuan melihat Seng, dia sangat gembira. Dia bergegas maju dan keduanya berpelukan erat. Setelah mereka berpisah, Yuan langsung berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu di miriat desert. Haha, ini agak sulit. Seng-seng tertawa, menggelengkan kepalanya, dan berkata, bidat itu masih bisa dikendalikan. Masalah utamanya adalah lingkungan gurun tak terbatas terlalu keras. Itu sebabnya butuh waktu lama. Ya, sudah dua bulan. Ini benar-benar berat bagi kalian semua. Yuan menghela nafas lagi, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, Seng menatap Jun dan berkata dengan hormat, Kakak Ipar. Mem, Jun tersenyum dan berkata, Kamu sudah lama keluar. Kembalilah dan istirahatlah yang baik. Petik 2 Petik 2 Segera, semua orang menjadi akrab satu sama lain. Semua bawahan pergi, hanya menyisakan beberapa orang kunci yang hadir untuk memberitahu Yuan apa yang terjadi di gurun tak terbatas. Semua orang mendengarkan cerita Seng dengan cermat. Hanya Luan yang berdiri sendirian di sudut, merasa sedikit canggung. Namun, dia tidak melakukan apa-apa dan hanya berdiri diam, menunggu akhir. Saat ini, Ki, yang sedang berbicara dengan Yao, menatap Luan. Dia sudah memperhatikan Luan sebelumnya. Orang ini tidak pernah muncul di semoku sebelum dia pergi. Ki. Siapa dia? Ki bertanya. Yao mengikuti pandangan Ki dan menoleh. Ketika dia melihat Luan, dia tersenyum bahagia dan berkata kepada Ki, izinkan saya memperkenalkan Anda. Kemudian, Yao membawa Ki ke Luan dan berkata, ini adalah teman yang aku buat di luar. Namanya Luan. Dia tinggal di semoku sekarang, dan dia adalah murid ibuku. Lalu, Yao berkata kepada Luan, ini Ki. Dia salah satu kakak laki-lakiku. Luan menatap pria tegas di depannya dan berkata dengan hormat, salam, saudara Ki. Namun, meskipun Luan menyapanya, Ki tidak menanggapi. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan menatap Luan dengan permusuhan di matanya. Mengapa semoku membiarkan orang luar masuk? Suara Ki jelas rendah saat dia bertanya pada Yao, juga, mengapa ibumu menerima orang luar sebagai muridnya? Ini, Yao tertegun dan berkata dengan sakit kepala, ceritanya panjang. Apakah kamu memintanya? Ki mengerutkan kening dan bertanya lagi. Yao menatap Ki dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Selain kamu, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Suara Ki bahkan lebih rendah saat dia berkata kepada Yao dengan wajah serius, kamu lari dari rumah karena kamu ditipu oleh pria di luar. Mengapa kamu begitu pelupa? Apakah kamu masih mempercayai orang luar? Wajah Yao membeku ketika mendengar itu. Kemudian, dia menjadi serius dan berkata, Luan berbeda dari yang lain. Dia menyelamatkan hidupku beberapa kali. Terus, Ki bertanya, Menyelamatkan hidup Anda akan mendapatkan kepercayaan Anda, dan Anda akan lebih tidak berdaya. Menyelamatkan hidup Anda dan menggunakan Anda, tidak ada konflik antara dua hal ini. Itu tidak benar, Yao semakin marah saat mendengar itu. Apalagi jika dikatakan di depan Luan, itu membuatnya semakin malu. Kata-kata saudara Ki masuk akal. Pada saat ini, suara jernih lainnya terdengar. Chen yang tinggi dan tampan berjalan dari samping dan berkata kepada Yao, Saya percaya bahwa ibu tidak menerimanya sebagai murid hanya demi membawanya sebagai murid. Sebaliknya, dia ingin mengawasinya. Dan awasi dia dengan hati-hati. Saudara laki-laki, Yao bahkan lebih marah dan cemas ketika mendengar kakaknya mengatakan hal yang sama. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Luan, hanya untuk menyadari bahwa ekspresi Luan tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia memandang kerumunan dengan tenang seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu Luan, Chen mengukurnya dan berkata, Saya saudara laki-laki Yao, Chen. Kakak Chen, Luan menangkupkan tinjunya dan berkata, Tidak peduli apa, aku masih harus berterima kasih karena telah mengirim adikku kembali. Chen tersenyum dan berkata, Saya mendengar bahwa Anda tinggal di semoku untuk belajar ilmu dewa. Namun, tidak semua orang bisa belajar seni dewa. Itu benar, Luan menganggup dan berkata. Kamu bisa bertanya padaku apakah ada sesuatu yang tidak kamu mengerti ketika kamu mengembangkan seni ilahi. Meski kekuatanku masih jauh dari ibuku, itu sudah lebih dari cukup untuk mengajarimu. Chen tersenyum dan berkata, Baiklah, kata Luan. Setelah beberapa saat, Seng, Qi, dan yang lainnya pergi satu demi satu. Hanya Yuan, keluarganya, dan Luan yang tersisa. Yuan berkata dengan gembira, keluarga itu akhirnya bersama lagi. Ayo, ayo kembali dan minum-minum. Segera, semua orang kembali ke gazeba. Semua orang mengambil tempat duduk mereka. Setelah tiga putaran minum, tidak satupun dari mereka yang mabuk sama sekali. Bagaimanapun, mereka semua ahli. Bagaimana mereka bisa tersingkir oleh beberapa gelas anggur. Selama proses tersebut, Luan juga meminum beberapa gelas. Meskipun dia bukan anggota keluarga dan sepertinya tidak cocok di meja, dan percakapan itu bahkan tidak melibatkannya, dia tetap bertindak seperti biasa. Dia tersenyum ketika dia harus dan makan ketika dia harus. Makan malam hanya berakhir ketika sudah sangat larut malam. Setelah Yuan dan Jun pergi, hanya tersisa empat anak muda di gazeba. King dan Yao sedang mengobrol. Saat ini, Chen akhirnya berdiri dan berinisiatif duduk di samping Luan. Luan sedikit terkejut saat melihat ini. Dia memandang Chen dan berkata, kakak Chen. Jika aku jadi kamu, aku akan meninggalkan semoku lebih awal. Setelah Chen duduk, dia berkata kepada Luan dengan suara lembut. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak marah. Dia menganggup dan berkata, setelah saya mempelajari teknik abadi, saya akan segera pergi. Sepertinya kamu tidak mengerti maksudku. Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa melihat bahwa Yao sangat dekat denganmu dan dia sangat mempercayaimu. Bagi seorang wanita, hubungan semacam ini dapat dengan mudah berkembang menjadi cinta. Namun, tidak mungkin dia bersamamu. Luan mengerutkan alisnya. Dia memandang Chen dan bertanya, mengapa? Karena statusnya, Chen tidak menghindari pertanyaan itu. Dia tersenyum dan berkata, apa kekuatanmu? Level 1 Heavenly Master. Tahap akhir. Dengan kekuatan seperti ini, kamu seperti semut di delapan benua kuno. Adapun saudara perempuan saya, dia adalah putri dari Sengoku. Dia juga orang paling berbakat di Sengoku. Masa depannya tidak terbatas. Bukan tidak mungkin dia bisa melampaui ayahku. Apakah kamu pikir kamu layak untuknya? Mata Chen seperti obor. Dia menatap mata Luan dan bertanya. 388. Mendengar kata-kata Chen, mata Luan sedikit menyipit. Setelah dua tarikan napas, Luan tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan lembut, kalian terlalu banyak berpikir. Aku hanya teman Yao. Aku tidak pernah punya pikiran lain tentang dia. Jangan berbohong padaku. Chen berkata, aku tahu pesona Yao dengan sangat baik. Kadang-kadang, bahkan aku, sebagai saudara laki-lakinya, harus kagum. Sampai sekarang, aku belum pernah melihat wanita yang bisa dibandingkan dengannya. Apakah kamu tidak akan tergoda? Iya, Luan tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Itu karena dia pernah melihat seorang wanita yang bahkan lebih cantik dari Yao. Melihat senyum percaya diri Luan, Chen tertegun. Senyum itu sepertinya tidak dibuat-buat. Namun, Chen masih tidak percaya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Luan memotongnya. Aku punya seseorang di hatiku. Luan berkata dengan lembut, jadi, tidak mungkin aku tergoda oleh wanita lain. Mendengar kata-kata Luan, kata-kata Chen tersangkut di tenggorokannya. Dia memandang Luan, menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya, jadi, kamu tidak akan meninggalkan semoku. Tidak sebelum aku berhasil mempelajari seni ketuhanan, kata Luan. Maka kamu harus berhati-hati. Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, aku tidak harus berurusan denganmu. Secara alami akan ada orang lain yang akan menemukan masalah denganmu. Terutama Ki. Dia pelamar nomor satu Little Yao. Ki. Luan mengingat pria itu sebelumnya dan merasa terkejut. Dia mengerutkan kening. Jika kamu benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadap saudara perempuanku dan hanya ingin belajar seni dewa di sini, aku akan memberimu nasihat. Chen memandang Luan dan berkata dengan jelas, ketika Ki menemukan masalah denganmu, biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Jangan memprovokasi dia lebih jauh karena kamu pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Luan mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengajukan pertanyaan yang dia khawatirkan. Kakak Chen, bolehkah aku bertanya seberapa kuat kakaki? Luan bertanya. Biarkan aku berpikir. Chen berpikir sejenak dan berkata, menurut level guru surgawi di luar, dia seharusnya berada di puncak level lima, hampir level enam. Apa? Mata Luan membelalak saat mendengar itu, dan hatinya dipenuhi kengerian. Apa? Apakah kamu terkejut? Chen tersenyum dan berkata, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Sengoku bukanlah dunia yang kamu kenal dari luar. Kamu masih memiliki kesempatan untuk pergi sekarang. Namun, yang mengejutkan Mourning, Luan sama sekali tidak takut setelah dia mengatakan itu. Sebaliknya, tatapannya menjadi lebih ditentukan. Terima kasih atas informasinya, Saudara Chen. Luan benar-benar berterima kasih kali ini. Dia selalu penasaran dengan kekuatan orang-orang di Sengoku. Dengan kekuatan Ki sebagai referensi, dia bisa menebak kekuatan yang lain. Terserah kamu, melihat Luan tidak berniat pergi, Chen berkata, aku tidak akan menemukan masalah denganmu. Kalau tidak, kakakku akan membenciku sebagai kakaknya. Tetapi jika saya mengetahui bahwa Anda memiliki niat buruk terhadapnya, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Baiklah, kata Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, di pagi hari, di hutan bambu. Jun An duduk dengan tenang di kursi batu di sampingnya, memperhatikan Luan berkultivasi di depannya. Luan berdiri di hutan bambu, tangannya terus-menerus melepaskan Imortal Ki. Dia mengolah langkah pertama untuk mengubah Ki Abadi menjadi teknik abadi. Ki Abadi yang dilepaskan dari tangannya kini telah membentuk garis putih panjang dan halus, atau pita putih. Lampu putih ini bisa memanjang sekitar 20 kaki sebelum mencapai batasnya. Jun mengawasi dari jauh dan tidak memberinya petunjuk apapun. Setelah beberapa hari mengajar, dia menyadari bahwa pemahaman pemuda ini sangat tinggi. Kecuali dia diminta untuk mengatakan beberapa patah kata pada saat-saat genting, pada dasarnya dialah yang paling sering menonton dari samping. Di kejauhan, Luan tidak memaksa cahaya putih untuk maju lebih jauh. Sebaliknya, dia mengendalikan cahaya putih di tangannya dan melilitkannya ke pilar di sampingnya. Kemudian, Luan secara bertahap menarik kembali cahaya putih, dan bambu itu secara bertahap ditekuk olehnya. Saat pilar itu hendak pecah, Luan melepaskan cahaya putih. Dalam sekejap, bambu itu memantul dan berguncang tanpa henti. Setelah melakukan semua ini, Luan sudah sedikit terengah-engah. Baru saja, dia menahan napas dan mengendalikannya. Meskipun dia bisa melepaskan Immortal Ki sesuka hati, dia masih membutuhkan lebih banyak latihan untuk memadatkan berbagai bentuk objek dengan Immortal Ki. Namun, setelah berkultivasi sampai sekarang, Luan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Jika Immortal Ki hanya bisa mencapai level ini, maka tidak ada perbedaan antara itu dan kekuatan Divine Essence biasa. Memikirkan bagaimana Naking dapat dengan mudah membunuh kera hari itu, jika itu adalah guru surgawi dengan level yang sama, itu mungkin akan sama, bukan? Lalu, bagaimana Immortal Ki lebih unggul dari kekuatan Divine Essence? Di samping, Jun memperhatikan bahwa Luan berdiri di tempat dan melihat tangannya. Setelah tidak melanjutkan kultivasi, dia bertanya, keraguan apa yang kamu miliki? Mendengar ini, Luan berpikir sejenak, lalu datang ke depan Jun dan menanyakan keraguan di hatinya. Setelah mendengar pertanyaan Luan, Jun terkejut pada awalnya, lalu dia tertawa dan berkata, mungkin karena kamu pernah berada di Sengoku sehingga kamu belum menemukan manfaat Ki Abadi. Lalu, izinkan saya menjelaskan sedikit kepada Anda. Poin pertama adalah atribut Immortal Ki. Immortal Ki berbeda dari delapan atribut besar di luar, itu bukan milik atribut apapun, dan karena itu, ia tidak dapat menahan atribut apapun, juga tidak dapat dikendalikan oleh atribut apapun. Sederhananya, energi Abadi dapat bertahan dalam api, air, kilat, dan sebagainya. Selain dampaknya, atribut ini tidak dapat membahayakan Immortal Ki. Dengan kata lain, jika Anda menggunakan Immortal Ki untuk membentuk pertahanan, selama Immortal Ki Anda cukup kuat untuk menahan dampak serangan tersebut, maka atribut tersebut pasti tidak akan dapat merugikan Anda. Poin kedua adalah penggunaan Immortal Ki. Jun melanjutkan, dibandingkan dengan delapan atribut hebat, Immortal Ki tidak memiliki atribut, yang juga memungkinkannya untuk selalu berubah. Itu bisa menjadi garis lunak, atau perisai keras, semua ini bisa dikendalikan. Tentu saja, poin terpenting adalah kreativitas Immortal Ki. Jun berkata dengan lembut. Kreativitas, Luan terkejut, dan bertanya, apa itu? Sederhananya, itu semua berkat tanpa atribut Immortal Ki. Ini juga tanpa atribut yang memberikan kemungkinan tak terbatas. Jun berkata, misalnya, seni berkah yang pernah dilemparkan yau kecil padamu, itu adalah seni abadi bermutu tinggi. Dan di Semoku bahkan ada Immortal Art yang bisa menghidupkan orang mati, hanya saja sudah lama tidak ada yang bisa mempelajarinya. Menghidupkan kembali orang mati, Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Itu benar. Jun menganggup dan berkata, sebenarnya, dibandingkan dengan atribut dan penggunaan, kreativitas Immortal Ki adalah alasan mengapa Immortal Ki pertama kali diciptakan. Pendiri Semoku adalah pelopor yang sangat hebat, dia pernah menggunakan Ki abadi untuk menyelamatkan semua makhluk hidup, pada saat itu, dia hampir menjadi dewa dunia. Ketika Luan mendengar ini, ekspresinya berangsur-angsur berubah dari keterkejutan menjadi keseriusan. Meskipun maksud Jun tidak jelas, dia kurang lebih mengerti. Yang disebut kreativitas, kemungkinan besar adalah penciptaan kehidupan. Dengan kata lain, Immortal Ki kemungkinan besar merupakan jenis kekuatan hidup. Memikirkan kembali bagaimana Semoku selalu bertanggung jawab untuk menghilangkan teknik khusus yang berbahaya bagi kehidupan, maka itu menjadi lebih masuk akal. Memahami hal ini, keraguan Luan tentang Immortal Ki benar-benar terselesaikan, dan dia semakin mendambakan Immortal Ki. Meskipun posisi Immortal Ki di hatinya masih tak tertandingi dengan dua jenis Fate Wells, dan kemungkinan besar itu tidak akan menjadi kekuatan tempur utamanya di masa depan, untuk zat aneh seperti Immortal Ki, itu mungkin sangat membantu. Kepadanya di masa depan. Setelah berterima kasih kepada Jun, Luan sekali lagi kembali ke hutan bambu dan bekerja keras untuk berkultivasi. Teknik penangkap naga itu sendiri adalah seni abadi yang kuat, Jun mengatakan bahwa itu sebanding dengan teknik surga kelas tujuh di dunia luar. Mengolahnya mungkin sama sulitnya dengan mengolah Sun Scorching Sun Nine Suns dan Rat of the Ocean, jadi Luan tidak terburu-buru. Saat dia berkultivasi sebentar, sesosok tiba-tiba muncul di sisi hutan bambu, segera menarik perhatian Luan. Luan menoleh untuk melihat, meskipun dia mengenal sangat sedikit orang di Semoku, orang ini adalah salah satu dari sedikit orang itu. Ki. Dia melihat Ki berjalan dari sisi hutan bambu tanpa ragu, melewati sisi Luan, aura pembunuh samar muncul. Kemudian, Ki datang ke depan Jun dan membungkuk. Salam, permaisuri abadi, kata Ki dengan hormat. Jun sedikit mengangguk, menatap Ki sambil tersenyum, dan bertanya, Kenapa, ada apa? Tidak apa-apa, kata Ki. Aku hanya ingin melihat bagaimana orang luar mengolah seni abadi, mungkin itu akan memberiku inspirasi. 389. Melihat Ki tidak berinteraksi dengannya, Luan tidak terus menatapnya dan terus fokus pada kultifasinya. Jun duduk di samping, sementara Ki berdiri di samping, menyaksikan Luan mengolah teknik penangkapan naga. Tatapan Ki dingin dan tanpa emosi saat dia menatap Luan. Seolah-olah dia sedang melihat mayat yang dingin. Aku pikir kamu tidak hanya di sini untuk melihatnya berkultifasi, kata Jun setelah beberapa saat. Mendengar kata-kata Jun, Ki mengerutkan kening, tetapi akhirnya menganggup dan berkata, Aku hanya ingin melihat seberapa kuat teman-teman Yao. Bakatnya oke, tapi kekuatannya agak lemah. Jun tersenyum dan berkata, Tapi dia baru berusia 13 tahun, masih sangat muda. Jangan bilang kau akan marah pada bocah 13 tahun. Setelah kembali ke alam abadi, tentu saja tidak. Ki berkata dengan hormat, Jika aku mendekatinya, aku akan menggertaknya. Tapi disengoku banyak orang yang seumuran dengannya, dan mereka bisa belajar satu sama lain. Apa maksudmu? Tanya Jun. Mengadakan kompetisi kecil-kecilan untuk menguji bakat generasi muda dari berbagai cabang. Ki mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Biarkan dia berpartisipasi, dan beritahu dia seberapa besar jarak antara dia dan sengoku. Mendengar kata-kata Ki, Jun berpikir sejenak dan berkata, Ini bukan masalah kecil, aku perlu membicarakannya dengan Paman Yuanmu. Iya, kata Ki. Sebenarnya, Paman Yuanmu dan aku sama-sama berharap kamu dan Little Yao bisa bersama. Jun menghela nafas pelan dan berkata, Tapi setelah apa yang terjadi terakhir kali, aku menyadari bahwa kita tidak bisa mendorongnya terlalu keras. Jika dia melarikan diri lagi, apakah dia bisa kembali dengan selamat adalah masalah. Kami hanya dapat membantu Anda secara tidak langsung dalam masalah hati, dan kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ki terkejut, berbalik, dan membungku pada Jun, berkata, Ya, aku akan bekerja keras untuk memenangkan hati Yao secepat mungkin. Mem, Jun menatap Ki dan menganggup dengan puas. Pada saat ini, Luan, yang berada jauh di seberang, dengan sepenuh hati berkultivasi, dan tentu saja tidak dapat mendengar percakapan di antara keduanya. Saat ini dia tidak tahu bahwa dia akan mulai bertarung lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Empat hari kemudian, Yuan tiba-tiba mengadakan pertemuan dan mengumumkan bahwa kompetisi akan diadakan di Semoku dalam waktu satu bulan. Kompetisi akan terbuka untuk semua orang di bawah usia 20 tahun. Selain itu, Yao yang baru saja kembali juga akan berpartisipasi. Setelah menerima berita ini, semua tokoh penting dari keluarga cabang agak terkejut. Namun, masalah ini memang bukan masalah kecil. Mereka segera kembali ke tempat masing-masing untuk mengumumkan hal ini. Persaingan ini sangat mungkin untuk mendefinisikan kembali status berbagai cabang-cabang, dan juga akan mempengaruhi sikap cabang utama terhadap berbagai cabang-cabang. Selain itu, bahkan Putri Yao pun berpartisipasi, jadi tentu saja, orang-orang lain yang berusia di bawah 20 tahun semuanya berpartisipasi tanpa kecuali. Ini termasuk Luan, yang bahkan bukan warga negara Semoku. Saat ini, mereka masih memberitahu Luan dari jauh, dan perjanjian satu bulan asli Yuan dan Jun langsung ditransfer ke kompetisi ini. Ketika Luan mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun dia tidak tahu mengapa kompetisi tiba-tiba diadakan, dia benar-benar tidak ingin bertarung dengan orang lain saat ini. Ini bukan karena kedua jenis roda nasibnya disegel, menyebabkan kekuatannya merosot. Sebaliknya, itu karena dia sekarang sangat sibuk berkultivasi setiap hari dan tidak ingin membuang waktunya di tempat lain. Sekarang, dia berlatih seni menangkap naga dengan Jun di siang hari, dan mempelajari seni dewa sendirian di malam hari. Kemudian, dia pergi ke Jun untuk memintanya agar tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini, tetapi ditolak olehnya. Yang dimaksud Jun adalah tidak ada yang dikecualikan dari kompetisi ini, termasuk Luan. Luan tidak punya pilihan selain setuju. Namun, setelah kehilangan dua jenis Fatwells, dia tidak ingin mulai mengolah atribut lainnya. Oleh karena itu, dia memfokuskan seluruh energinya pada Immortal Ki. Dalam kompetisi, dia hanya ingin mengandalkan Immortal Ki untuk bertarung. Setelah Jun mengajari Luan seni keabadian selama beberapa hari lagi, seni menangkap naga Luan mulai terbentuk. Meski masih tampak sedikit lucu, itu mulai berada di jalur yang benar. Kecepatannya mengejutkan Jun. Setelah berada di jalur yang benar, Jun tidak terus menonton Luan berkultivasi setiap hari. Sebaliknya, dia datang untuk menonton sebentar setiap beberapa hari. Luan, sebaliknya, berkultivasi sekeras sebelumnya tanpa mengendur sama sekali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, itu sebulan kemudian. Selama bulan ini, Luan dan Yao hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bertemu. Yao harus berkultivasi dengan ayahnya, sedangkan Luan harus berkultivasi sendiri. Ditambah lagi, mereka berdua tidak makan bersama, jadi waktu mereka untuk bertemu sangat menyedihkan. Kadang-kadang, Yao berlari ke halaman Luan di malam hari dan mengobrol sebentar dengan Luan. Mereka berdua sangat sibuk selama sisa waktu itu. Selama periode waktu ini, sesuatu yang lain terjadi. Karena soal gurun tak berujung, Yuan sangat senang dan memberikan banyak hadiah kepada semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran. Hadiah yang diberikan kepada Qi sangat murah hati. Meskipun Luan tidak tahu apa itu, dia mendengar bahwa itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Setelah menggunakan benda itu, kekuatan Qi meningkat pesat dan mencapai tingkat yang baru. Oleh karena itu, Qi secara resmi menjadi orang termuda dalam keluarga agunan yang sebanding dengan guru surgawi tingkat 6 dalam 200 tahun terakhir. Ketika Luan mendengar berita itu, dia terkejut. Qi tidak terlihat berusia lebih dari 30 tahun, tetapi dia sudah memiliki kekuatan guru surgawi tingkat 6. Dengan kekuatan seperti itu, dia hanya bisa sujud dan menyembahnya. Dia hanya seorang guru surgawi tingkat 1. Perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Luan juga bertanya pada Yao tentang hal itu. Di Semoku, bahkan anggota keluarga agunan yang seumuran dengannya memiliki kekuatan guru surgawi tingkat 2. Bahkan ada master surgawi level 3. Setelah mendengar berita itu, Luan tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. Memang, perbandingan itu menjijikkan. Namun, Luan tidak putus asa, juga tidak kecewa. Sebaliknya, dia bekerja keras untuk berkultivasi seperti biasa. Menurutnya, jalan orang berbeda, dan kecepatan kemajuannya akan berbeda. Namun, itu tidak berarti bahwa titik akhirnya akan berbeda. Pada hari terakhir periode satu bulan, Luan duduk di kamarnya dan berulang kali membaca Teknik Dewa Tinggi di atas meja. Dia hampir bisa menghafal isi buku itu, tetapi dia terus membacanya. Ini karena dia merasa bisa memahami lebih banyak hal dengan membaca buku ini. Sebulan telah berlalu, dan kemajuan dalam, teknik abadi tinggi, ini hampir dapat diabaikan. Itu bahkan tidak bisa dianggap dangkal. Tentu saja, jika seni ketuhanan yang dapat menciptakan Semoku dapat dipelajari dengan mudah, maka itu akan menjadi fantasi. Saat Luan sedang membaca dari awal lagi, dia tiba-tiba mendengar serangkaian ketukan di pintu. Ini sudah malam hari, dan sudah sangat larut. Luan berdiri dan berjalan keluar dari ruang belajar. Saat dia membuka pintu, seperti yang diharapkan, Yao sedang berdiri di luar. Sebuah. Yao mengungkapkan senyum ke arah Luan dan berkata, Mungkin karena nama Semoku semuanya satu kata, jadi Yao selalu memanggil Luan, An. Secara alami, Luan tidak keberatan. Nona Yao, Luan mengungkapkan senyuman juga, dan berkata, Ini sudah larut malam, kenapa kamu belum tidur? Apakah kamu tidak bangun juga? Kata Yao, Ketika Anda masuk dari luar, Anda dapat melihat bahwa ruang belajar menyala. Dan saya tahu Anda pasti tidak akan tidur. Luan tersenyum, dan berkata, Masuk dan bicara. Keduanya duduk. Setelah Luan menuangkan secangkir teh untuk Yao, dia bertanya, Bagaimana perasaanmu setelah berkultivasi selama lebih dari sebulan? Tidak buruk. Setelah meneguk sedikit, Yao tampak sedikit bersemangat. Dia menganggup dan berkata, Dulu, Saya tidak suka berkultivasi, tetapi karena pengalaman saya dengan Anda, saya merasa harus melindungi orang lain seperti Anda. Jadi sekarang saya berkultivasi, meskipun sedikit melelahkan, tidak buruk. Melihat ekspresi bahagia Yao, Luan sedikit banyak menjadi tenang. Dia tersenyum dan bertanya, Lalu bagaimana perkembanganmu? Kemajuan saya adalah rahasia, Anda tahu. Yao tersenyum, mengungkapkan senyum misterius, dan berkata, Paling tidak, aku tidak akan mengecewakanmu. Luan tersenyum, dan berkata, Baiklah. Lalu bagaimana denganmu? Yao bertanya dengan rasa ingin tahu, Bagaimana kultifasimu? Aku, aku juga tidak tahu bagaimana mengevaluasinya. Luan sedikit malu ketika mendengar ini, dan berkata, Saya tidak memiliki siapapun untuk dibandingkan, jadi saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Namun, jika saya berdebat dengan orang lain, saya khawatir itu akan menjadi bencana. Begitukah? Yao jelas sedikit kecewa. Lagi pula, di dalam hatinya, Luan sangat kuat. Namun, dia masih langsung berkata, Tidak apa-apa, kamu hanya mengolah seni ilahi selama sebulan, dan tubuhmu juga baru saja dimodifikasi. Saat itu, ketika kakai Yuan datang, dia bahkan tidak bisa mengembangkan satu seni dewa pun dalam satu atau dua bulan. Luan sedikit mengangguk ketika mendengar ini, dan berkata, Aku hanya berharap bahwa aku tidak akan kalah terlalu buruk, dan mempermalukanmu. 390. Pagi selanjutnya. Semua orang di Sengoku bangun pagi karena itu adalah hari yang spesial. Baru-baru ini, tidak ada teknik khusus yang muncul di delapan benua kuno, jadi orang-orang di Sengoku sangat menganggur. Tidak ada orang di luar, dan semua orang hadir. Tanpa kecuali, semua orang pergi ke tempat kompetisi. Hanya ada sekitar seribu orang di Sengoku, jadi satu tempat cukup untuk menampung semua orang. Karena itu adalah kompetisi di alam abadi, tidak begitu formal dan ketat. Tempatnya juga sangat sederhana, itu hanya ruang terbuka yang sangat besar. Ada banyak platform tinggi yang dibuat oleh orang-orang yang menggunakan Immortal Key di sekitarnya agar semua orang dapat duduk dan menonton. Ada pun aturannya, tidak ada yang formal tentang itu. Cara paling tradisional adalah dengan menarik undian. Ada sekitar 200 orang di bawah usia 20 tahun di Sengoku. Jumlah peserta belum pernah terjadi sebelumnya. Luan bangun pagi-pagi sekali. Dia penuh energi sekarang. Meskipun dia tidak ingin bertarung, dia juga tidak ingin kalah. Segera, dia mengikuti kerumunan ke tempat kompetisi di Sengoku. Dia melihat orang-orang yang duduk di peron. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang di Sengoku pada saat yang bersamaan. Melihat platform yang luas, dia tidak tahu ke mana harus pergi dan hendak mencari sudut untuk duduk. Tapi saat dia hendak memasuki peron, sebuah suara datang dari samping. Luan, seorang asing datang di depannya dan berkata, Permaisuri abadi memintamu untuk duduk bersamanya. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat kursi yang paling terhormat di sisi venue. Seperti yang diharapkan, Jun menatapnya. Kemudian, dia berkata kepada orang itu, Terima kasih. Setelah itu, dia berjalan menuju Jun. Ketika dia datang ke sisi Jun, dia membungkuk dan berkata, Salam, Tuan. Kamu adalah muridku. Bagaimana kamu bisa duduk sendiri? Jun memandang Luan dan berkata, Aku tidak melihatmu selama beberapa hari terakhir. Bagaimana kultifasimu? Tuan, saya telah membuat beberapa kemajuan, kata Luan. Itu bagus. Jun menunjuk ke sebuah kursi dan berkata, Duduk. Ya, kata Luan. Luan duduk di samping Jun, dan pemandangan ini secara alami dilihat oleh banyak orang. Semua orang tahu bahwa permaisuri abadi telah menerima orang luar sebagai muridnya, tetapi kebanyakan dari mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Kali ini, melihat pemuda di samping Jun dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa tidak menilai dia beberapa kali lagi. Di sisi lain, Yao dan kedua saudara laki-lakinya juga duduk. Setelah Luan duduk, Yao menjulurkan kepalanya dan melambai pada Luan. Luan juga tersenyum dan menyapanya. Segera, ketika semua orang telah tiba, beberapa orang keluar dari tribun penonton dan memasuki arena. Ketika orang banyak melihatnya masuk, mereka segera diam. Dia juga memegang sebuah kotak besar di tangannya, yang dia tempatkan tepat di tengah arena. Mengundi banyak dulu, pria itu berteriak, semua peserta, undian, tidak ada yang boleh mengubah undian tanpa izin. Mendengar hal tersebut, banyak anak muda yang langsung turun dari tribun penonton dan turun ke lapangan. Luan dan Yao juga tidak ketinggalan. Mereka bangkit dan berjalan menuju arena. Keduanya bergabung dalam antrean dan berbaris untuk menarik undian. Pengundian dilakukan dengan cepat dan tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk tiba di kotak. Mereka berdua memasukkan tangan mereka ke dalam kotak, dengan santai mengeluarkan banyak, dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Yao langsung bertanya, An, berapa nomormu? Mendengar ini, Luan meletakkan undi di depan Yao dan berkata, Nomor 140. Bagaimana denganmu? Nomor 17. Kata Yao dengan sedikit kesal. Sepertinya aku harus menunjukkan kekuatanku dulu. Aku ingin melihatmu bertarung dulu. Luan tersenyum dan mengikuti Yao kembali. Bahkan, dia sangat senang bisa menggambar sebanyak itu. Dengan cara ini, dia bisa menyaksikan banyak pertempuran antara orang-orang Sengoku. Itu juga akan memungkinkan dia menemukan cara dan kelemahan untuk menggunakan energi abadi. Setelah keduanya kembali ke tempat duduk masing-masing, Luan diam-diam menunggu kompetisi dimulai. Di sisi lain, Jun dan keluarganya sedang mengobrol dengan gembira. Hanya Luan yang tersisa sendirian di samping. Karena itu kompetisi Sengoku, tidak ada proses. Bahkan tidak ada pidato. Yuan juga tidak mengatakan apa-apa. Segera, Tuan Rumah mengumumkan dimulainya kompetisi. Nomor 1. Nomor 2. Silakan masuk arena. Pria Parubaya di arena mengumumkan dengan keras. Batas waktu kompetisi adalah 30 menit. Jika batas waktu terlampaui, Divine Master akan menentukan pemenangnya. Ketika orang banyak mendengar ini, diskusi pecah. Memang dengan banyaknya orang yang mengikuti sebuah kompetisi, jika tidak ada batasan waktu pasti akan sangat lambat. Apalagi, 30 menit bukanlah waktu yang singkat. Dalam pertempuran, kemungkinan besar itu akan berakhir dalam sekejap. Begitu pria Parubaya itu selesai berbicara, dua orang berjalan turun dari tribun penonton dan memasuki arena. Kedua orang ini tidak terlihat terlalu tua. Mereka mungkin baru berusia sekitar 17 tahun. Namun, keduanya memiliki aura yang kuat. Ini bisa dilihat dari cara mereka berjalan. Kedua langkah kaki mereka sangat mantap, hampir tanpa kesembronoan. Selain itu, kedua tatapan mereka sama-sama dingin menusuk, sama sekali tidak seperti bunga di rumah kaca. Bagaimana perasaanmu? Tidak diketahui kapan Jun menoleh dan bertanya pada Luan. Sangat kuat, kata Luan dengan tulus. Selain itu, mereka tampaknya memiliki banyak pengalaman tempur. Itu wajar. Jun tersenyum dan berkata, semua murid Sengoku, begitu mereka berusia 15 tahun ke atas, harus mulai menjalankan misi untuk mempelajari pengalaman dan metode pertempuran. Keduanya berusia 17 tahun. Meskipun berapa kali mereka berperang tidak tinggi, mereka telah keluar 2 atau 3 kali. Luan kaget saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit. Tidak heran kedua orang ini begitu tenang. Apalagi Sengoku punya aturan seperti itu. Itu memang jauh lebih baik daripada siswa di akademi lain. Segera, kedua pemuda di arena itu berdiri diam. Tuan rumah memberikan beberapa instruksi sederhana dan meninggalkan arena. Ketika dia mencapai tepi, dia berkata dengan keras, mulai. Sebelum dia selesai berbicara, keduanya membuat pilihan yang sama. Mereka segera mundur. Pada saat yang sama, kedua tangan mereka terulur pada saat bersamaan. Dalam sekejap, cahaya putih besar muncul, membentuk garis putih dan pita cahaya di udara. Karena itu adalah kompetisi, keduanya melepaskan aura mereka tanpa syarat. Masing-masing mulai mengendalikan aura abadi dan menyerang yang lain. Bang-bang-bang. Ketika pita cahaya yang tampak lembut itu menyentuh tanah, tanah itu langsung hancur, dan bebatuan berterbangan kemana-mana. Ketika Luan melihat ini, dia menilai tingkat kultivasi keduanya dari kekuatan serangan. Keduanya setara dengan puncak budidaya tingkat kedua. Cahaya putih di arena itu seperti tentakel besar, menjangkau pihak lain. Apalagi keduanya menggunakan teknik abadi dari waktu ke waktu. Aura abadi selalu berubah. Terkadang menjadi tombak yang keras, terkadang menjadi pita yang lembut, bahkan terkadang berubah menjadi sinar cahaya yang memenuhi langit. Ketika aura abadi keduanya saling bertabrakan, itu akan menyebabkan dampak yang sangat besar di tanah. Luan melihat cara mereka berdua bertarung dan dengan cepat mengingatnya di benaknya. Pada dasarnya tidak ada celah dalam serangan mereka. Aura abadi yang memenuhi langit hampir sempurna baik dalam serangan maupun pertahanan. Kombinasi serangan dan pertahanan seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di dunia luar. Hampir tidak ada kekurangan dalam pertempuran seperti itu. Seolah-olah mereka bersaing untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi perubahan di arena. Salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak dan melompat, mencapai ketinggian sekitar 20 kaki di udara. Kemudian, dia tiba-tiba mengayunkan kedua telapak tangannya ke udara dan berteriak, teknik seribu indik. Dalam sekejap, cahaya di tangannya bersinar terang. Tiba-tiba, sinar cahaya yang pekat keluar dari tangannya, seperti bintang jatuh, lurus ke arah orang di tanah. Setiap sinar cahaya seperti anak panah, dan itu sangat kuat. Itu menembus udara. Orang di tanah panik. Dia segera menarik semua aura abadi ke sekitarnya dan menggunakan aura abadi untuk membungkus dirinya berlapis-lapis, membentuk bola besar. Dalam sekejap mata, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba di depan pertahanan. Dalam sekejap mata, tanah di sekitar bola meledak berkeping-keping, dan tanah berterbangan kemana-mana. Gemuruh. Sebanyak seribu duri ringan menghantam pertahanan bola dan sekitarnya. Orang-orang di tribun penonton merasakan tanah berguncang. Namun, ekspresi orang-orang di tribun penonton tidak banyak berubah. Seolah-olah kekuatan seperti itu tidak ada yang luar biasa di mata mereka. Kecuali Luan. Luan mengerutkan kening dan menatap debu yang berterbangan dengan serius. Ketika total seribu duri cahaya dilepaskan, dia langsung melihat situasinya. Pada saat ini, orang di langit perlahan turun dan berdiri dengan mantap di tanah. Setelah melepaskan teknik abadi, dia sedikit kehabisan nafas. Namun, dia akhirnya tersenyum. Karena di bawah teknik abadi, lawannya telah benar-benar hancur ke tanah. Tidak ada kesempatan baginya untuk melawan sama sekali. Tuan rumah segera memasuki arena dan menggunakan aura abadinya untuk menarik orang itu keluar dari tanah. Setelah menyembuhkannya dengan cepat, dia berteriak, Nomor satu menang. Terima kasih.